Setengah jam kemudian, pada bintang tertentu di Sungai Astral Surgawi. Sesosok terbang dengan cepat di atas permukaan bintang. Itu tidak lain adalah Luan. Dinginnya bintang tidak mempengaruhi pergerakan Luan. Dia merasakan aura bintang sepanjang jalan dan melihat kebebatuan yang terbuka di bawah. Namun, dia belum merasakan apapun sampai sekarang. Secara logika, meskipun dia tidak melepaskan energi gelapnya, setengah jam terbang seharusnya sudah cukup baginya untuk merasakan aura bintang dengan jelas. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ini berarti meskipun dia melepaskan energi gelapnya, dia tidak akan menemukan apapun. Ada tiga kemungkinan untuk tidak menemukan apapun. Pertama, dia tidak cukup kuat. Kedua, tidak ada pecahan pada bintang itu. Ketiga, pecahan itu sendiri tidak akan melepaskan energi dalam jumlah besar, sehingga tidak mempengaruhi aura bintang. Tidak peduli yang mana dari tiga kemungkinan ini, ini sangat serius bagi Luan. Itu berarti hampir mustahil baginya untuk menemukan pecahan itu. Namun, Luan tidak berani menggunakan kemampuan teleportasi spasialnya. Apalagi setelah kejadian Extinction Star Stream, dia sangat khawatir ada spirit ribe Heavenly Kings di Star Stream ini. Jika dia ditemukan, satu-satunya hasil yang akan didapat adalah kematian. Namun, karena dia sudah ada di sini, Luan tidak bisa pergi begitu saja. Kalau tidak, itu akan membuang-buang informasi. Terlebih lagi, jika dia tidak mengambil kembali apapun, dia tidak akan bisa menghadapi Ning Ji. Dia hanya bisa terus mencari di sini. Luan terus terbang di permukaan. Setelah terbang seperti ini selama setengah jam, dia yang masih mengamati bintang dengan cermat, tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia segera mendongak dan mengalihkan pandangannya dari bawah ke depannya. Sejalan dengan pandangannya, cahaya merah darah muncul di kejauhan dan terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Anggota Sukuroh Alis Luan berkerut. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari spirit Rache di planet sebesar ini. Namun, sosok pihak lain bisa dilihat dengan jelas oleh Luan. Itu berarti kekuatan pihak lain berada di tingkat surga. Selain itu, wilayah kekuasaannya tidak boleh terlalu jauh dari wilayah Luan. Terlebih lagi, Luan tidak melepaskan energi kematiannya seperti yang dilakukan pihak lain. Dengan kata lain, tidak ada lampu merah darah di sekelilingnya. Bintang ini tidak terlalu terang. Langit berwarna putih gelap, dan bebatuan di tanah berwarna hitam kehijauan. Pada jarak seperti itu, akan sangat sulit bagi pihak lain untuk menemukan sosoknya. Ningji telah mengatakan bahwa dia harus menghindari keterlibatan dengan orang lain sebisa mungkin. Lebih penting lagi, Fuyu pernah mengatakan bahwa hubungan antara klan teratas dari Rasroh tidak sebaik hubungan dengan klan Hachiko. Persaingan antar klan dengan garis keturunan yang sama akan semakin ketat. Jika dia bertemu dengan anggota klan spirit Rache, dia mungkin dalam bahaya. Karena itu, Luan segera mengambil keputusan dan memilih untuk berhenti maju. Sebaliknya, dia berbalik dan menuju ke kiri. Dia ingin setidaknya menjaga jarak antara dia dan klan spirit Rache. Di bawah naungan cahaya putih gelap dan bumi hijau tua, Luan memang memiliki peluang untuk berhasil melarikan diri, tapi belum tentu dia akan berhasil. Kenyataan membuktikan bahwa keberuntungan Luan tidak sebaik itu. Pada saat ini, individu spirit Rache yang terbang di kejauhan juga mengamati sekelilingnya dengan cermat. Ketika dia melihat ke depan dengan sekuat tenaga, dia segera menemukan ada bayangan lewat di tanah hijau tua di depannya. Faktanya, bayangan ini telah melintasi batu hijau yang lebih jelas terlihat. Itu hanya sesaat, tapi orang ini sangat berhati-hati. Meski hanya sesaat, dia tidak akan mengira matanya sedang mempermainkannya. Sebaliknya, dia segera mengambil tindakan. Ledakan. Kecepatan individu spirit Rache tiba-tiba meningkat secara dramatis ketika energi di tubuhnya meledak. Kecepatan normalnya segera meningkat menjadi kecepatan penuh saat dia menyerang langsung ke arah Luan. Adegan ini secara alami ditemukan oleh Luan, yang sedang mundur. Hatinya terkepal. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap ditemukan. Apa yang harus dia lakukan? Jika individu spirit Rache bergerak dengan kecepatan ini, Luan pasti tidak akan bisa melarikan diri. Satu-satunya pilihannya adalah berhenti dan bernegosiasi dengan individu spirit Rache, tetapi ada risiko konflik akan terjadi. Atau dia bisa menyerbu ke dalam tanah dan menggunakan medan yang rumit untuk menemukan peluang untuk berteleportasi. Luan tidak berani memilih pilihan terakhir. Di hadapan cahaya berdara ini, kecuali Luan mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Setelah berpikir beberapa lama, dia memutuskan untuk berhenti. Mengambil inisiatif mungkin sebenarnya mengurangi kemungkinan konflik. Individu spirit Rache yang menyerang Luan mulai melambat ketika dia melihat targetnya telah berhenti. Pada akhirnya, dia berhenti ketika dia hanya berjarak seribu kaki dari Luan. Individu spirit Rache memandang Luan dari atas ke bawah, lalu melihat topeng di wajah Luan dan bertanya, siapa kamu? Luan tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia pertama kali melepaskan energi kematian dari tubuhnya, memungkinkan individu Rasroh untuk memastikan bahwa dia berasal dari Rasroh. Baru kemudian dia menjawab, salah satu dari kami. Melihat ini, individu spirit Rache tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia berkata, saya tahu anda berasal dari Rasroh. Saya bertanya, anda berasal dari klan mana? Petik 2.2 Menghadapi pertanyaan ini, Luan tentu saja tidak bisa menjawabnya. Ningji telah memberitahunya untuk tidak mengatakan apapun meskipun mereka bertengkar. Hanya ketika hidupnya dalam bahaya barulah dia dapat mengungkapkan nama Ningji. Rupanya, hal itu belum terjadi. Karena perintah Ningji, Luan tidak bisa menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, haruskah saya menjawab? Kamu harus menjawab. Individu spirit Rache segera menggonggong. Luan mengerutkan ke Ning dan bertanya lagi, bagaimana jika aku tidak mengatakannya? Jangan katakan itu. Suara individu spirit Rache menjadi lebih dingin ketika dia membentak. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mengalahkanmu sampai kamu melakukannya. Melihat betapa mendominasinya individu spirit Rache, terlihat jelas bahwa dia memiliki kepribadian yang sangat kejam. Berbicara dengan orang seperti ini hanya akan membuang-buang waktu. Apalagi jika menyangkut orang-orang seperti ini, dia tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun. Orang seperti ini pasti akan menyerah pada paksaan, tapi tidak pada bujukan. Mengetahui identitasku tidak akan ada gunanya bagimu. Begitu identitasku terungkap, kamu tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Suara Luan menjadi sangat dingin saat dia berkata, aku tidak ingin membuang waktu untukmu. Aku menyarankanmu untuk menjaga dirimu sendiri. Setelah berbicara, Luan dan individu Rasroh saling menatap selama dua nafas penuh sebelum berbalik dan terus terbang ke kiri. Harus dikatakan bahwa kata-kata mendominasi Luan yang tiba-tiba memang mengejutkan individu Rasroh. Melihat Luan pergi tetapi hanya bisa berdiri di sana, dia menjadi sangat bingung. Individu spirit Rache dengan panik mencoba menebak identitas Luan. Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya saat dia mencoba memberi Luan segala macam kemungkinan identitas. Namun, individu spirit Rache dengan cepat pulih dan mendapatkan kembali ketenangannya. Individu spirit Rache menarik nafas dalam-dalam. Baginya, ini bukanlah sesuatu yang perlu dia pertimbangkan. Kalaupun dia melakukannya, itu akan menjadi tanggung jawab atasannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menangkap siapa saja yang muncul di planet ini dan mencari tahu identitas mereka. Dia pasti tidak bisa membiarkan seseorang yang tidak dia kenal berkeliaran di planet ini. Karena itu, mata individu spirit Rache tiba-tiba bergetar. Dia segera melihat ke arah sosok yang terbang menjauh dan meraung, berhenti. Saat dia meraung, kekuatan individu Rache meledak sekali lagi, dan dia sekali lagi menyerang Luan dengan kecepatan penuh. Luan secara alami mendengar auman individu Rache dan melihat individu Rache mengejarnya. Dia tidak menyangka individu spirit Rache memahami niatnya begitu cepat dan tidak terintimidasi olehnya. Tampaknya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Dia harus mengalahkan individu spirit Rache ini agar memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Luan tidak berhenti karena auman individu Rache itu, tapi dia memang melambat dan perlahan-lahan berhenti. Terlebih lagi, Luan berbalik untuk menghadapi individu spirit Rache yang mengejarnya. Dia tidak secara aktif melepaskan kekuatan kematian keluar. Sebaliknya, dia sepenuhnya menahan kekuatan kematian, membuatnya tampak seolah-olah dia bukanlah ancaman sama sekali. Luan tentu saja punya alasan untuk melakukan ini. Dia ingin individu spirit Rache berpikir bahwa dia bukanlah ancaman, sehingga mereka akan menurunkan kewaspadaan dan tidak menyerang terlebih dahulu. Selain itu, dia ingin individu spirit Rache lebih dekat dengannya. Semakin dekat mereka, semakin mudah bagi Luan untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Bahkan jika dia mengalahkan individu Rasroh ini, Luan ingin melakukannya sepelan mungkin. Dia tidak ingin membuat keributan yang terlalu besar, karena takut menarik perhatian orang lain di planet ini. Benar saja, seperti yang diharapkan Luan, individu Rasroh melihat bahwa Luan telah berhenti dengan mantap dan tidak melepaskan kekuatan apapun sebagai persiapan untuk melawan. Dia tidak menunjukkan terlalu banyak niat bertarung atau kebencian, dan juga tidak melepaskan kekuatan apapun keluar. Dia sekali lagi menutup jarak antara dia dan Luan. Kali ini, individu spirit Rache benar-benar terbang tepat di depan Luan, berdiri hanya satu Zhang dari Luan. Jarak ini terlalu dekat. Bagi seorang kultifator tingkat surga, ini adalah pertarungan jarak dekat. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari jarak sedekat itu. Individu spirit Rache berani melakukan ini terutama karena dia yakin Luan tidak akan menyerang. Bagaimanapun, Luan berhenti atas kemauannya sendiri. Tapi, individu spirit Rache juga memiliki keyakinan pada kekuatannya sendiri, meskipun dia tidak cukup kuat. Karena Luan berhenti atas kemauannya sendiri, ekspresi individu Rasroh menjadi jauh lebih santai. Dia membuka mulutnya lagi dan berkata dengan nada yang lebih tenang, kamu harus menyatakan identitasmu. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. 4062 Saat Luan berhenti, dia sedang berdiri di atas batu yang dingin. Oleh karena itu, makhluk Rasroh, yang berada sekitar 3 meter di depan Luan, juga berdiri di atas batu. Batuannya sangat dingin, sehingga spirit Rache Beng tidak merasa nyaman, terutama saat kekuatannya tertahan. Kata-kata makhluk Rasroh memperjelas sikapnya. Luan tidak gugup saat mendengar ini. Sebaliknya, dia bertanya pada makhluk perlombaan Roh dengan tenang, Jika kamu ingin mengetahui identitasku, kamu harus memperkenalkan dirimu terlebih dahulu. Kamu harus tahu peraturannya, bukan? Luan memeriksa pakaian makhluk Rasroh dengan hati-hati. Namun, dia yakin mereka bukan dari klan Lu, klan Ning, atau klan Wen. Jika makhluk Rasroh juga merupakan anggota klan teratas, dia akan dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang mereka dan memberi tahu istrinya. Tentu saja, Luan tidak mengetahui bahwa Raja Surgawi dari kedua galaksi telah mengalami pertempuran hebat. Mereka telah memperoleh informasi tentang semua klan teratas dari Rasroh, jadi dia tidak perlu melakukan apapun. Kata-kata Luan mengejutkan makhluk Rasroh. Makhluk Rasroh tidak mengenakan pakaiannya sendiri, melainkan pakaian klannya. Dia tidak menyangka Luo Yunyang akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, makhluk perlombaan Roh segera merasa lega. Luo Yunyang telah menanyakan namanya, jadi tidak ada yang tidak bisa dia katakan. Saya He Tai. Dia Tai. Jantung Luan berdetak kencang. Apakah ini berarti makhluk Rasroh berasal dari klan He? Bagaimana denganmu? He Tai bertanya. Siapa namamu? Luan menarik nafas dalam-dalam, seolah dia akan segera menjawab. Hal ini membuat He Tai rileks dan fokus menunggu jawaban Luan. Namun, suara mendesing. Luan bergerak tanpa peringatan. Sosoknya tiba-tiba muncul ke depan. Jarak 3 meter terlalu pendek, sehingga He Tai tidak bisa mundur. Ia tertegun sejenak, karena ia tidak mengira Luo Yunyang akan tiba-tiba bergerak. Laut spiritual He Tai dipenuhi dengan keheranan, keterkejutan, dan kepanikan. Dia tidak bisa sadar sejenak. Salah satu dari mereka telah bersiap, sementara yang lainnya telah disergap. Meski begitu, krisis ini membuat He Tai langsung bereaksi. Namun, reaksi ini adalah naluri pertahanan paling dasar, jadi tidak ada ancaman sama sekali. Selanjutnya, orang ini sedang menghadapi Luan. Karena dia telah menahan auranya, Luan juga tidak menggunakan kekuatan apapun. Tidak mungkin dia melakukannya pada jarak 3 meter. Oleh karena itu, dia sepenuhnya mengandalkan tubuhnya untuk bertarung. Ketika dia tiba di depan lawan Rasroh Luo Yunyang, dia mengulurkan tangan kirinya ke wajah makhluk. He Tai sangat ketakutan sehingga dia secara naluriah mengangkat tangannya untuk memblokir. Namun, tangan kiri Luan hanyalah tipuan, jadi tidak menggunakan kekuatan apapun. Tinju kanannya langsung mengarah ke dada He Tai. Meskipun dia tidak menambahkan seniroh apapun, pukulan Luan sangat berat. Dia benar-benar menggunakan kekuatan tulang naga kekaisaran untuk memastikan bahwa dia bisa menjatuhkan lawannya dalam satu pukulan untuk mencegah timbulnya lebih banyak masalah. Luo Luo milik Luo Yunyang adalah milik Luo setelah Luo dari Luo Luo tentu saja dari Luo. Namun, Luo Luo, Luo Hetai tidak bisa menarik tangannya untuk memblokir serangan Luan. Saat tangan kanan Luan hendak mendarat di dada Hetai, cahaya merah darah tiba-tiba muncul dari dada Hetai. Energi kematian yang sangat kuat membentuk kekuatan yang kuat antara dadanya dan Tinju Luan. Meskipun jarak antara mereka kurang dari 3 inci, Tinju Luan tidak mendarat di dada Hetai. Sebaliknya, ia mendarat di lampu merah darah. Peralatan pertahanan. Mata Luan menjadi dingin. Ini jelas bukan perlengkapan pertahanan aktif, tapi yang bisa diaktifkan secara otomatis. Ledakan. Sebuah ledakan segera terjadi di antara mereka berdua. Kekuatan ledakannya begitu besar sehingga meskipun Luan tidak ingin menjauh dari Hetai dan mencoba yang terbaik untuk menerobos kekuatan ledakan untuk mengejarnya, dia tidak dapat melakukannya. Bagaimanapun, perlengkapan pertahanan aktif hanya dapat digunakan satu kali dan akan menyebabkan kerusakan pada Hetai. Meskipun Luo Yunyang masih bisa mengalahkan Hetai dengan cepat dengan mengejarnya, ia pada akhirnya gagal. Di tengah ledakan dahsyat, Luan dengan paksa didorong mundur sekitar 3.000 meter sebelum dia nyaris berhasil menahan diri. Luan tidak bisa lagi merasakan kehadiran Hetai di tengah kekacauan energi. Luan punya dua pilihan. Salah satunya adalah menggunakan ledakan untuk melarikan diri, sementara yang lainnya adalah mengalahkan Hetai sepenuhnya dan melarikan diri. Jelas sekali bahwa Luan telah memilih yang terakhir dengan tegas. Kalau tidak, dia tidak akan memaksakan diri untuk berhenti di tengah ledakan. Luo Yunyang segera terbang ke depan dengan kecepatan penuh, berharap memanfaatkan kekacauan itu untuk mengejar. Hetai tidak akan terluka parah, jadi kemungkinan besar dia akan terus mengejar Luo Yunyang tanpa henti. Luo Yunyang harus memutuskan ikatan Gordian dan segera mengalahkan Hetai untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu. Di sisi lain, Hetai tidak pernah menyangka bahwa individu Rasro ini akan menyerangnya. Bukan karena dia belum pernah bertarung melawan orang-orang dari klan lain sebelumnya, tapi hal itu tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Ledakan peralatan pertahanan telah menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Bagian depan kemejanya robek dan darah segar mengalir keluar. Dia terlihat sangat menderita, tapi lukanya tidak seserius kelihatannya. Dia masih memiliki kemampuan bertarung. Di tengah kekacauan ledakan, Hetai segera mengeluarkan obat mujarab dan menelannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah meminum obat mujarab dan menenangkan diri, dia merasa sangat marah. Tidak peduli siapa orang ini, serangan mendadak ini telah membuat marah Hetai. Bahkan jika orang ini berasal dari klan terkemuka, Hetai pasti tidak akan memaafkannya. Setidaknya dia akan melumpuhkannya terlebih dahulu. ARGH Hetai meraung marah. Dia segera mengaktifkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan melepaskannya tanpa syarat. Pada saat yang sama, dia menahan diri untuk tidak mundur untuk mencegah lawannya melarikan diri. Namun, saat Hetai hendak berhenti, sesosok tubuh berlumuran darah bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Sangat cepat. Ekspresi Hetai membeku. Bukan kecepatan pihak lain yang cepat, tetapi fakta bahwa pihak lain telah muncul di hadapannya begitu cepat berarti keinginan lawannya untuk bertarung tidak lebih lemah dari keinginannya. Namun, dia tidak mundur atau merasa takut saat melihat pria bertopeng itu berlari ke arahnya. Matanya langsung memerah dan sebuah polihedron yang bisa bergerak perlahan muncul. Karena Hetai hanya berada di alam surga, kompleksitas polihedron tidak dapat dibandingkan dengan kompleksitas ahli alam raja surgawi. Namun, itu sudah cukup bagi ahli alam surga untuk bertarung. Kekuatan Heklan yang paling mahir adalah penghalang, sehingga kemampuan kontrol dan penindasan mereka sangat kuat. Saat dia melihat pria bertopeng itu bergegas ke arahnya, Hetai, yang sudah menstabilkan dirinya, segera menghentakkan kakinya dengan keras. Kaki kanannya menginjak udara di atas reruntuhan dengan sekuat tenaga. Sebuah penghalang segera menyebar dari bawah kakinya dan langsung menuju ke Luan. Kekuatan penghalang Ekspresi Luan membeku. Dia telah melihat perubahan di mata Hetai dan segera menyadari bahwa kemampuan paling mahir dari klan Roh ini kemungkinan besar adalah penghalang. Perbedaan antara penghalang dan teknik biasa adalah penghalang lebih stabil dan kuat. Mereka juga bisa menghasilkan berbagai perubahan selanjutnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan penindasan biasa. Stabilitas dan variabilitas hambatan berasal dari kompleksitas strukturnya. Karena itu, hambatan memiliki ambang batas yang lebih tinggi untuk dikembangkan. Seseorang harus memiliki tingkat kendali yang sangat tinggi terhadap kekuatannya sendiri sebelum mereka dapat mengembangkan penghalang. Secara umum, anggota klan Roh alam surga akan dianggap sangat baik jika dia bisa menguasai satu atau dua jenis penghalang. Namun, orang ini telah menggunakan penghalang sejak awal, yang berarti dia tidak berniat menggunakannya sebagai kartu truf. Dalam menghadapi kekuatan penghalang, bahkan Luan harus sangat berhati-hati jika dia tidak menggunakan kekuatan gelapnya. Luan tentu saja tidak bisa membiarkan lawannya melepaskan penghalang itu dengan mudah. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya, menyebabkan lonjakan darah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Hetai dan tanah penghalang. Ketika Hetai melihat ini, dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengulurkan salah satu lengannya yang bersilang dan penghalang pertahanan muncul di depannya. Itu terhubung dengan penghalang di bawah kakinya dan melindunginya dari serangan duri darah dalam radius 100 kaki. Ledakan Blutton menghantam penghalang pertahanan dan penghalang tanah dengan keras. Kekuatan yang kuat memang menyebabkan retakan muncul pada penghalang pertahanan dan penghalang, seperti dinding yang retak. Namun, hanya itu saja. Serangan jarak jauh tidak mampu menyebabkan kerusakan berarti pada penghalang. Tanah penghalang masih sangat stabil dan hanya sedikit bergetar. Itu sangat sulit. Meskipun serangan itu tidak menembus penghalang, hal itu menyebabkan energi kematian yang sangat kacau muncul di antara mereka berdua, menghalangi penglihatan dan persepsi mereka. Menghadapi pertahanan Hetai, Lu'an tidak memaksakan serangan. Sebaliknya, dia langsung mundur dan kabur dari jangkauan penghalang lawannya. 4063 Di permukaan planet, tumbukan dan ledakan energi kematian mulai terjadi, mengubah daratan di sekitarnya menjadi reruntuhan. Namun, harus dikatakan bahwa daratan di planet ini sangat keras. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan serius pada daratan. Batuan itu sekeras beberapa planet sumber daya. Lu'an tidak menyangka kemampuan lawannya akan menjadi penghalang. Dia lebih suka kemampuan lawannya digunakan untuk menyerang atau bertahan daripada dia memiliki kemampuan penghalang. Hambatan sangat sulit untuk diatasi. Meskipun dia telah mempelajari formasi aray futeng sebelumnya, masih ada perbedaan tertentu antara penghalang dan formasi aray. Selanjutnya, penghalang ras roh dibentuk oleh kekuatan kematian dan hukum khusus. Bahkan ras futeng pun tidak bisa menggunakan kekuatan kematian, jadi wajar jika mereka tidak bisa mensimulasikan atau memahaminya. Lu'an menyaksikan dengan matanya sendiri saat penghalang di bawahnya semakin besar. Akhirnya, diameternya mencapai 60 ribu kaki, dengan kaki hetai sebagai pusatnya. Meskipun 60 ribu kaki tampaknya tidak terlalu besar, dan tebal penghalang itu hanya sekitar 300 kaki, Lu'an tahu bahwa begitu dia memasuki jangkauannya, penghalang itu akan mengalami perubahan selanjutnya yang tidak dapat diprediksi. Ketika dia melihat penghalang pertahanan di sekitar tubuh hetai, dia menyadari bahwa akan sangat sulit untuk menembusnya. Akan lebih mudah jika dia bisa menggunakan kekuatan lain, tapi dia hanya bisa menggunakan kekuatan kematian, jadi itu memang sangat merepotkan. Namun, meskipun penghalang itu tampak tidak bisa ditembus, hal itu tidak terjadi di mata Lu'an. Dia tidak tampak gugup atau serius. Matanya masih sangat tenang. Kelemahan terbesar dari penghalang adalah bahwa mereka menghabiskan banyak energi dan sangat berat. Begitu dilepaskan, mereka akan sulit dipindahkan. Tujuan utama Lu'an bukanlah untuk mengalahkan orang ini, tapi untuk melarikan diri. Mengalahkan orang ini hanyalah sebuah pilihan. Lu'an telah menyaksikan dengan matanya sendiri saat orang ini menggunakan penghalang untuk menahan dirinya dan terlempar karena ledakan. Ketika dia melihat pihak lain belum keluar dari penghalang, dia segera berbalik dan terbang di depan hetai. Kemunculan adegan ini langsung membuat Hekong terpana, dan dia marah hingga hampir tidak bisa bernapas. Dia telah melarikan diri. Bagaimana orang ini bisa kabur begitu saja? Apakah dia tidak punya tulang punggung? Namun, tebakan dan pilihan Lu'an benar. Penghalang itu memang sangat berat, jadi hetai tidak mungkin mengejar Lu'an dengan penghalang sebesar itu. Namun, hetai tidak tahan untuk melepaskan penghalang itu, karena itu menghabiskan banyak energi. Akan sia-sia jika membuang begitu banyak energi. Lebih penting lagi, bahkan jika dia menyerah pada penghalang itu dan mengejar pria ini, bukankah dia akan menggunakan penghalang itu? Bagaimana jika pihak lain lolos lagi? Namun, melihat pihak lain terbang semakin jauh, akan terlambat jika dia tidak mengejarnya sekarang. Hingga saat ini, pihak lain belum menggunakan kemampuan khusus apapun, dan dia tidak dapat mengetahui dari klan mana pihak tersebut berasal. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan pihak lain melarikan diri. Paling tidak, dia harus memastikan latar belakang pihak lain. Karena itu, ledakan. Hetai segera bergegas keluar dari penghalang dan memilih untuk meninggalkannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ramuan dari cincinnya dan menelannya. Obat mujarab ini mengandung kekuatan kematian dalam jumlah besar. Itu akan membantunya memulihkan kekuatannya sebanyak mungkin. Hetai mengejarnya dengan kecepatan penuh sambil berteriak pada Luan, apa gunanya melarikan diri? Apakah kamu berani bertengkar denganku? Meskipun pelarian Luan telah menghabiskan banyak energi Hetai, hal itu memang meningkatkan kepercayaan dirinya. Luan berbalik dan melirik ke pihak lain. Meski jarak keduanya sangat berjauhan, mustahil baginya untuk memperlebar jarak di antara mereka. Setelah memasuki alam Dewa Iblis, kekuatan pihak lain telah melampaui kekuatan Luan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Hetai akan menyusulnya. Sepertinya dia tidak akan bisa melarikan diri sampai dia berurusan dengan orang ini. Tiba-tiba, mata Hetai menjadi dingin. Dia melihat spirit Rache berada di depannya, yang melarikan diri dengan sekuat tenaga, tiba-tiba berubah arah dan bergegas turun. Ledakan. Hetai tercengang melihat spirit Rache dilarikan ke tanah. Sosoknya menghilang sepenuhnya dari pandangannya, hanya menyisakan tumpukan batu yang pecah. Masuk ke dalam tanah. Hetai segera menyadari apa yang dipikirkan pihak lain. Rasro ingin menggunakan tanah yang dingin dan keras untuk membatasinya. Lagipula, penghalang yang dia lepaskan biasanya memiliki cakupan yang besar dan tidak dapat digunakan sepenuhnya di bawah tanah. Hal ini akan melemahkan kekuatannya. Namun, Hetai tidak ragu-ragu karena hal ini. Sebaliknya, matanya menyala karena keinginan yang lebih besar untuk bertarung. Pilihan lawannya terkesan sangat cerdas, namun menurutnya juga sangat bodoh. Begitu dia memasuki tanah, makhluk spirit Rache tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lebih penting lagi, klan He tidak hanya memiliki penghalang besar, tetapi mereka juga memiliki banyak penghalang jarak dekat berskala kecil. Ini adalah kemampuan yang jarang terlihat di klan lain. Karena itu, Hetai tidak takut dengan pertarungan jarak dekat. Suara mendesing. Hetai, yang mengejar dari belakang, mencapai tempat di mana Luan bergegas ke tanah secepat yang dia bisa. Di bawahnya ada lubang besar berwarna hitam pekat sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Jelas sekali bahwa Luan telah bergegas masuk. Saat ini, Luan telah menghilang dari persepsi dan pandangan Hetai. Hetai khawatir Luan akan menemukan kesempatan untuk membuat arai Dharma transportasi dan melarikan diri, jadi dia segera bergegas ke lubang yang dalam tanpa ragu-ragu. Dia harus mengejar spirit Rache sesegera mungkin. Dia tidak bisa membiarkannya lolos. Tubuh Hetai langsung menempuh jarak 3000 meter di dalam lubang yang diameternya sekitar 30 meter. Jarak ini tidak ada artinya bagi makhluk langit. Hetai melepaskan kekuatan dan persepsinya dengan sekuat tenaga dan menggunakan lampu merah darah untuk melihat ke bawah. Namun, dia tidak dapat merasakan atau melihat dasar lubang karena udaranya yang dingin. Namun, tepat pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ledakan Tanpa peringatan, dinding di satu sisi tiba-tiba meledak dan sesosok tubuh melesat, langsung menuju ke Hetai. Hetai, yang memusatkan seluruh perhatiannya pada bagian yang lebih dalam dari lubang, tidak bereaksi sejenak. Dia berada di pusat ledakan, jadi jarak ledakannya kurang dari 50 meter. 50 meter terlalu dekat bagi makhluk langit untuk bereaksi. Orang yang bergegas keluar secara alami adalah Luan. Dia belum sampai di sana dengan berteleportasi, karena dia belum pernah memasuki lubang itu sebelumnya. Jurang mau telah diciptakan olehnya menggunakan kekuatan kematian, bukan dengan menyerbu masuk. Ini adalah cara sederhana untuk menggunakan inersia, tapi tidak banyak orang yang benar-benar bisa menggunakannya dalam pertempuran. Serangan mendadak itu membuat Hetai benar-benar bingung. Meskipun kekuatan di tubuhnya telah dimobilisasi sepenuhnya, dia tidak melepaskannya secara sadar. Ditambah dengan fakta bahwa mereka begitu dekat, tidak ada waktu baginya untuk melepaskan kekuatan apapun, termasuk penghalang jarak dekat. Luan, yang bergegas keluar, melayangkan pukulan sederhana ke sisi kepala Hetai. Saat Hetai berbalik, pukulannya ditujukan ke wajahnya. Hetai tidak bisa menahan kepanikan saat menghadapi serangan mendadak dari lawan bertopeng. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan teknik roh apapun, jadi dia hanya bisa menggunakan tangan dan kakinya untuk menghadapi serangan itu. Hetai mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri saat dia menghadapi pukulan pria bertopeng itu. Gerakan pertama lawannya adalah tipuan, tapi dia tidak menggunakan teknik roh apapun. Ditambah lagi, persepsinya tidak terfokus pada lawannya, sehingga Hetai tidak bisa langsung memastikan apakah gerakan tersebut nyata atau tidak. Dalam keadaan seperti itu, dia harus menganggap serangan lawannya sebagai gerakan nyata dan segera mengangkat tangan kanannya untuk memblokirnya. Di saat yang sama, Hetai mengangkat kakinya dan bersiap menendang dan Tian pria bertopeng itu setelah menerima pukulan. Itu benar. Hal yang paling penting sekarang adalah memberi jarak di antara mereka dan membiarkan lawannya berkumpul kembali sebelum melawannya secara langsung. Jika tidak, jika dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di awal, dia mungkin akan tertekan dari awal hingga akhir. Pukulan Luan memang merupakan gerakan yang nyata. Terlebih lagi, Luan telah melihat tangan lawannya terangkat dalam posisi bertahan. Dia menggeser tinjunya kurang dari setengah kaki dan meninju pergelangan tangan Hetai dengan keras. Ledakan. Ketika pukulan itu mendarat di kolam yang dan gerbang luar pergelangan tangannya, kekuatan tulang naga kekaisaran menyebabkan tangan kanan Hetai langsung kehilangan perasaan. Bahkan kekuatan seluruh lengannya telah hilang. Dia tidak mampu sepenuhnya memblokir kekuatan pukulannya, jadi tinju kanannya terlempar ke belakang dan tangan kanannya mengenai wajahnya sendiri dengan keras. Ledakan. Meskipun tinju Luan telah mengenai wajah Hetai melalui tangannya, itu masih sangat menyakitkan. Hal itu bahkan berdampak pada laut spiritualnya, menyebabkan penglihatan Hetai menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Situasi seperti itu sangat fatal dalam pertarungan jarak dekat, terutama jika lawannya adalah Luan. Di saat yang sama, Luan menghindari tendangan Hetai dan muncul di hadapannya dalam sekejap. Sementara perhatian Hetai teralihkan sejenak, Luan memanfaatkan gangguan sesaat tersebut untuk melancarkan serangkaian pukulan keras ke rahang dan jantungnya. Akhirnya, Luan mendaratkan tendangan keras di dada Hetai dan membuatnya terbang. Ledakan. Tubuh Hetai menabrak batu di sampingnya. Kepalanya berlumuran darah saat dia kehilangan kesadaran dan pingsan. 4064. Luan menarik nafas dalam-dalam sambil melihat ke arah Hetai, yang telah hancur menjadi tumpukan puing. Dia akhirnya menyingkirkan orang ini. Luan terbang keruntuhan dan melihat ke arah Hetai, yang tertanam di dinding. Bahkan jika orang ini bisa bangun, setidaknya butuh setengah cangkir waktu minum teh. Ini berdasarkan premis bahwa dia memiliki ramuan di tubuhnya. Waktu setengah cangkir teh sudah cukup bagi ahli alam surga manapun untuk membunuh Hetai ribuan kali. Namun, Luan tidak akan membunuh orang ini, karena begitu dia melakukannya, suasana banyak hal akan berubah. Meskipun orang ini telah bertemu dengannya, kemampuan Luo Yunyang tidak akan mengungkap plan manapun. Terlebih lagi, orang tersebut kemungkinan besar tidak akan menyebarkan berita tersebut karena dia telah dikalahkan. Luan mengamati orang di depannya dan mengulurkan tangan untuk melepaskan cincin dari jarinya. Hanya ada satu cincin luar angkasa. Mungkin dia bisa memperoleh informasi dari cincin ini jika dia tidak menemukan pecahan apapun di planet ini. Karena dia sudah bergerak, Luan tidak tinggal lama. Dia segera menyiapkan arai teleportasi Dharma dan pergi, meninggalkan sejumlah energi untuk menghancurkan arai teleportasi Dharma. Hetai ditinggalkan sendirian di dinding. Dia tidak bangun dalam waktu yang lama. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Di planet tak hidup di galaksi surgawi, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Sesosok tiba-tiba muncul dari udara, dan itu tidak lain adalah Luan. Luan tidak kembali ke klan Ning atau pergi ke galaksi roh. Sebaliknya, dia pergi ke sebuah planet di galaksi surgawi dan bersiap untuk membuka cincin orang ini. Luan melihat cincin orang ini dan melepaskan kekuatan maut untuk membukanya. Namun, dia menemukan ada penghalang yang menghalanginya. Kekuatan kematian yang dilepaskan perlu memiliki hubungan khusus dengan penghalang untuk membukanya dan membuka cincin itu. Artinya, tidak semua orang bisa membuka cincin luar angkasa ini. Mungkin saja hanya anggota klan Ning yang bisa membukanya. Meski cincinnya sangat kecil, penghalang di dalamnya sangat rumit. Luan tidak melepaskan kekuatan maut. Sebaliknya, dia melepaskan kekuatan kegelapan dan menggunakannya untuk merasakan penghalang di dalamnya. Dia pernah menggunakan kekuatan kegelapan untuk secara paksa menembus penghalang klan roh selama pertempuran dan mengendalikannya. Setelah upaya singkat, Luan percaya bahwa dia masih memiliki kemampuan untuk memecahkannya, meskipun ini adalah penghalang heklan. Namun, hal itu akan memakan waktu lama. Luan tidak ingin membuang terlalu banyak waktu, jadi dia mengambil pendekatan berbeda dan langsung menggunakan kekuatan ruang untuk membuka cincin itu. Pesona yang diterapkan pada cincin spasial juga berkaitan erat dengan ruang. Pada akhirnya, cincin luar angkasa hanyalah semacam kekuatan luar angkasa. Pemahaman Luan tentang kekuatan luar angkasa jauh lebih baik dibandingkan dengan sprayading star Aceh. Mungkin sulit bagi Rasroh untuk memecahkan cincin luar angkasa dari sudut pandang luar angkasa, tapi itu jauh lebih mudah bagi Luan. Benar saja, Luan dengan cepat menggunakan angkatan luar angkasa untuk secara paksa melewati batasan penghalang dan membuka cincin luar angkasa. Segera, segala sesuatu di dalam lingkaran spasial muncul dalam persepsi Luan. Tentu saja, Luan tidak akan hanya menggunakan persepsi. Sebaliknya, dia segera mengeluarkan semua yang ada di dalam cincin spasial dan meletakkannya di bintang. Harus dikatakan bahwa He Tai sangat banyak akal. Ada banyak materi surgawi dan harta duniawi, dan beberapa di antaranya bahkan setinggi 30 meter. Namun, bahan seperti itu sangat langka, dan kebanyakan berukuran sangat kecil. Luan tidak tertarik pada materi. Ini bukan yang dia cari. Dia mengesampingkan semua materi dan meletakkan sisa barang di depannya. Lebih dari separuh barangnya hilang, tapi masih banyak barang yang tersisa. Di antaranya banyak buku, kotak brokat, dan surat. Luan mengambil buku-buku itu terlebih dahulu dan membaliknya satu per satu. Meskipun ada banyak buku, dia tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan membaca semuanya, mengingat kekuatannya di alam langit. Luan tidak hanya melihat sampulnya atau membalik-balik beberapa halaman secara acak. Sebaliknya, dia benar-benar selesai membaca setiap buku, setiap halaman, dan setiap kata. Ini karena Luan tahu bahwa beberapa orang akan menyembunyikan beberapa tanda atau komentar di buku dan menaruh informasi yang sangat penting di buku yang tampaknya tidak berhubungan. Hal ini terutama berlaku bagi personel intelijen. Namun, ketika Luan membolak-balik semua buku, dia tidak menemukan tanda khusus apapun. Kemudian, dia berjalan ke samping dan mulai membolak-balik kotak brokat. Kotak brokat ini berisi beberapa bahan berharga. Selain bahan-bahan tersebut, Luan juga menemukan tiga benda. Beberapa harta karun sederhana, dua token, dan beberapa batu suci tersembunyi. Tentu saja, Luan tidak tertarik pada harta karun. Namun, dua token ini dan beberapa batu suci tersembunyi menarik minat Luan. Luan mengambil kedua token itu dan meletakkannya di telapak tangannya untuk mengamatinya dengan cermat. Meskipun Luan bisa membaca bahasa klan roh, tidak ada kata-kata di tokennya. Yang ada hanya pola rumit. Polanya sangat mirip dengan pola pakaian dan matanya hetai setelah memasuki alam dewa iblis. Sepertinya ini adalah tanda dari klan He. Namun, Luan tidak tahu untuk apa kedua token berbeda ini digunakan. Meskipun Luan tidak tahu untuk apa token itu digunakan, dia pasti akan menjaganya dengan baik. Siapa yang tahu kapan itu akan berguna. Sebagai perbandingan, nilai kedua token ini jauh lebih tinggi daripada material dan harta karun. Namun, Luan menoleh untuk melihat ke kanan. Dia lebih memperhatikan batu dewa yang tersembunyi. Secara umum, hal-hal yang tercatat di batu dewa yang tersembunyi adalah rahasia yang sangat besar. Ada dua jenis batu dewa yang tersembunyi. Salah satunya adalah tipe penggunaan satu kali yang hanya bisa diamati satu kali setelah dihafal. Jenis lainnya dapat diamati berkali-kali. Yang pertama murah, sedangkan yang kedua mahal. Namun, tidak ada keraguan bahwa orang-orang dari klan teratas tidak akan pernah menggunakan batu dewa tersembunyi yang murah. Selain itu, fakta bahwa Hetai mampu menjalankan misi di bintang berarti dia sangat dipercaya. Tentu saja, barang-barang yang ada di tangannya tidak akan buruk. Ada lebih dari sepuluh batu suci tersembunyi di depannya. Luan membukanya satu per satu. Ternyata tidak semua batu dewa yang tersembunyi memiliki isinya. Beberapa di antaranya kosong dan belum digunakan. Dua batu suci tersembunyi dengan isinya membuat Luan mengerutkan kening, karena isi di dalamnya bukanlah yang ingin dia lihat. Isinya tentang seorang pria dan seorang wanita sedang berhubungan seks. Mungkin satu-satunya hal yang berharga adalah kedua batu suci yang tersembunyi itu bukanlah wanita yang sama. Setelah menemukan isinya, Luan tidak langsung menutupnya. Sebaliknya, dia dengan cepat memindainya di laut spiritualnya. Tentu saja dia tidak tertarik dengan hal semacam ini. Sebaliknya, dia ingin mengetahui identitas kedua wanita tersebut dan apakah ada informasi dalam percakapan mereka. Kedua wanita itu sama-sama berasal dari keluarga He. Luan juga bisa memastikan nama kedua wanita itu dari percakapan mereka. Tapi selain itu, tidak ada hal lain yang perlu diingat. Luan tidak menghancurkan batu dewa yang tersembunyi. Sebaliknya, dia memasukkannya kembali ke dalam kotak brokat. Dia terus memandanginya, membacanya satu per satu. Semuanya tidak ada artinya. Saat Luan hendak menyerah, isi dari batu suci terakhir yang tersembunyi mengejutkan Luan. Ekspresi mata Luan berubah. Isi yang terekam di dalam batu suci yang tersembunyi bukanlah sesuatu yang bisa terjadi secara normal. Sebaliknya, itu adalah isi negosiasi antara orang ini dan seseorang dari klan lain. Benar sekali, batu ilahi tersembunyi telah merekam adegan He Tai bernegosiasi dengan orang-orang dari klan lain. Meskipun pihak lain mengenakan pakaian biasa dan tidak mengenakan seragam klan, wajahnya terekam dengan jelas. He Kong memanggil pihak lain dengan sebutan, Saudara Kiao Gong. Jika bentuk alamat ini menyertakan nama keluarga, itu berarti pihak lain kemungkinan besar berasal dari klan Kiao. Fakta bahwa He Tai telah memperlakukannya dengan sangat sopan dan setara berarti bahwa klan Kiao kemungkinan besar adalah klan teratas. Luan tidak hanya tertarik pada nama pihak lain, tetapi isi percakapan mereka bahkan lebih penting. Saudara He Kong, apakah Anda memperoleh informasi baru-baru ini? Orang yang berdiri di hadapan He Tai bertanya dalam adegan yang direkam di batu ilahi tersembunyi. Tidak, He Tai menggelengkan kepalanya. Saya belum mendapatkan apapun akhir-akhir ini. Saudara Kiao Gong, Anda tahu bahwa informasi semacam ini tidak dapat diburu-buru. Sangat sulit untuk menemukan sesuatu yang baru. Jika tidak, berbagai klan tidak akan terlalu lelah. Itu benar, kata orang lain. Namun, perang antara kedua galaksi telah dimulai, jadi berbagai klan pasti akan mempercepat operasinya. Anda adalah seseorang yang dipercaya oleh Tuan Muda Tertua, jadi Anda pasti akan pergi ke galaksi langit untuk menjalankan banyak misi. Dia bahkan mungkin membiarkan Anda mengambil alih operasinya. Ketika saatnya tiba, Anda pasti akan memperoleh lebih banyak informasi. Jangan lupa untuk sering memberi tahu saya. Jangan khawatir, Saudara Kiao Gong. Saya tidak akan lupa, kata He Tai. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil atau membeberkan identitas Anda, kata orang lain. Kamu akan menerima dua hadiah untuk menyelesaikan satu tugas. Ini adalah tawaran bagus yang sulit ditemukan di dunia ini. He Tai tersenyum saat mendengar ini. Saudara Kiao Gong, kamu tahu bahwa aku tidak bekerja sama denganmu hanya demi uang. Aku juga bekerja sama denganmu dalam masalah lain. Jangan khawatir, orang lain, yang mengetahui dengan jelas apa yang dibicarakan He Tai, berkata, kami sudah melakukan persiapan. Jika masalah ini selesai, kami pasti akan mengirimkannya kepada Anda. 4065 Setelah melihat batu persembunyian terakhir, Luan pada dasarnya dapat memastikan bahwa He Tai bekerja dengan orang lain di belakang He Klan untuk membocorkan informasi. Sederhananya, dia adalah pengkhianat Klan He, seseorang yang telah disuap oleh orang lain. Luan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menemukan penemuan seperti itu. Namun, ketika dia melihat isi dari batu ilahi tersembunyi, Luan tidak lagi khawatir He Tai akan terus mengganggunya. Dengan mengoce padanya, He Tai akan mengungkap rahasianya. Semakin keras dia, semakin banyak orang yang membantunya menyelidiki, dan semakin cepat dia terungkap. He Tai kemungkinan besar tidak akan memberitahu Klan He bahwa dia telah diserang. Jika Klan He mengetahui dan membantunya menemukan seseorang, He Tai pasti khawatir tekanan dari Klan teratas akan menyebabkan lawannya mengungkapkan bahwa dia telah berkolusi dengan seseorang di luar Klan. Jika itu terjadi, He Tai akan menjadi orang pertama yang mati, apalagi menemukan lawannya. Ini memang penemuan yang bagus, tapi bukan itu yang diinginkan Luan. Yang diinginkan Luan adalah informasi tentang Fragmen Bintang, petunjuk tentang rahasia Fragmen Bintang berusia 90 ribu tahun. Sekarang setelah dia memeriksa semuanya, hanya tumpukan kertas terakhir yang tersisa. Beberapa dari kertas-kertas ini ada di dalam kotak brokat, sementara yang lain ada di dalam amplop. Luan meletakkan kertas-kertas ini di bagian akhir bukan karena dia tidak peduli. Sebaliknya, dia menaruh harapannya pada mereka. Dia mengeluarkan semua kertas itu, meletakkannya di tangannya, dan membaliknya satu per satu. Saat dia melihat isi kertas pertama, mata Luan menjadi gelap. Benar saja, kertas itu berisi benda yang dicarinya. Alasan Luan begitu yakin adalah karena sebagian besar informasi disampaikan dalam bentuk kertas, bukan buku. Banyak orang memiliki kebiasaan menyimpan salinan informasi apapun yang mereka terima. Informasi ini biasanya dicatat dalam bentuk kertas. Hetai adalah seseorang yang berkolusi dengan orang luar, jadi kemungkinan dia menyimpan informasi di tangannya secara alami lebih tinggi. Selembar kertas pertama berisi informasi tentang pecahan bintang. Mata Luan menjadi gelap saat dia membaca isi kertas pertama dengan serius. Selain kata-kata di kertas itu, ada juga gambarnya. Gambar itu tak lain adalah gambar pecahan bintang. Itu adalah pecahan yang bentuknya tidak dapat dijelaskan, karena terlalu banyak celah. Jelas sekali pecahan ini tidak ada di permukaan, dan tidak ada satu pun tempat yang rapi. Jika harus dideskripsikan, pecahan ini seperti patung kokoh besar yang telah pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika Luan membuka kertas kedua, dia menemukan bahwa bahkan potongan ini pun mengandung banyak informasi. Ada juga gambar di kertas kedua. Isi dari gambar tersebut adalah ketika pecahan tersebut dipisahkan kembali, ternyata masih terdapat pola dan kata-kata khusus di dalam pecahan tersebut. Dan kata-kata di dalamnya adalah karakter Sengoku. Benar, itu bukan bahasa Spirit Rache, tapi bahasa Sengoku. Namun karakter Sengoku ini tidak memiliki awal atau akhir, dan karakternya sangat besar. Hanya empat karakter yang dapat dilihat di keseluruhan fragment, dan empat karakter lainnya tidak dapat diidentifikasi. Sekalipun keempat kata tersebut dapat dilihat secara lengkap, namun tidak berada dalam kalimat yang sama, melainkan dalam paragraf yang berbeda, sehingga tidak ada cara untuk menebaknya. Karakter Sengoku adalah petunjuk yang ditinggalkan oleh Spirit Rache. Luan melihat informasi itu dengan mata gelapnya dan segera membuka kertas berikutnya. Namun, tidak ada informasi tentang pecahan tersebut, melainkan informasi tentang berbagai bintang. Hetai benar-benar punya banyak informasi. Ada empat catatan terkait rahasia 90 ribu tahun, dan sebelas catatan terkait bintang-bintang yang berkerabat dekat. Yang disebut, berkaitan erat, mengacu pada penemuan hal-hal yang berkaitan dengan 90 ribu tahun bintang, namun tidak semuanya ditemukan olehnya. Dia tidak tahu apa sebagian besar penemuan itu, karena penemuan tersebut tidak berada pada tingkat yang dapat dia hubungi. Selain fragment tersebut, ada juga catatan yang sangat penting dalam catatan tersebut. Ketika Luan melihat rekaman ini, dia bahkan lebih terkejut daripada saat dia melihat pecahannya. Itu bukanlah catatan tentang sesuatu, tetapi catatan tentang berbagai hal. Dan catatan ini selalu menjadi jawaban atas pertanyaan yang membingungkan Luan. Apa yang dicari oleh orang-orang dari Spirit Rache? Entah itu benda asing atau pecahan, sejak Luan mulai melakukan kontak dengan hal-hal yang berhubungan dengan 90 ribu tahun, dia tidak pernah memiliki target atau jawaban yang akurat. Dia hanya tahu bahwa dia sedang mencari sesuatu yang berhubungan dengan 90 ribu tahun, tapi dia tidak tahu apa itu. Dia tidak pernah memiliki arahan tertentu. Isi kertas ini akhirnya memberikan jawaban yang akurat kepada Luan. Bintang yang hilang. Benar sekali, isi kertas itu dengan jelas mengatakan, kita harus menemukan bintang yang hilang itu secepat mungkin dan menemukan semua petunjuk yang berhubungan dengannya sebelum lima klan teratas lainnya. Siapapun yang dapat menemukan bintang yang hilang akan memperoleh kekuatan tertinggi dan menjadi orang terkuat di galaksi. Paragraf ini dengan jelas menjelaskan tiga informasi. Pertama, ada total enam klan teratas. Kedua, kenam klan sedang mencari bintang yang hilang. Ketiga, arti bintang melambangkan kekuasaan tertinggi. Siapapun yang dapat menemukan bintang yang hilang akan memperoleh kekuatan tertinggi dan menjadi orang terkuat di galaksi. Dan yang disebut orang terkuat, mungkin adalah alam dewa langit. Memikirkan hal ini, bahkan Luan menarik napas dalam-dalam. Jika rahasia 90 ribu tahun benar-benar terkait dengan alam dewa langit, maka itu terlalu penting. Tidak heran klan teratas dari spirit Rache berjuang untuk itu. Faktanya, Luan bukannya tidak pernah memikirkan rahasia 90 ribu tahun itu. Dia punya banyak tebakan. Misalnya, karena kemunculan klan Hachiko yang tiba-tiba, ada begitu banyak ahli alam dewa langit yang kuat hanya dalam 90 ribu tahun. Kemungkinan besar beberapa metode untuk menjadi ahli alam dewa langit dengan cepat ditemukan dalam sejarah 90 ribu tahun. Contoh lainnya adalah sejarah 90 ribu tahun kemungkinan besar terkait dengan lahirnya delapan sifat utama. Karena 100 ribu tahun yang lalu, tidak ada catatan delapan atribut dasar dalam catatan empat klan besar. Tentu saja, dia juga memikirkan kemungkinan bahwa rahasia 90 ribu tahun itu terkait dengan alam dewa langit. Fuyu telah memberitahunya sebelumnya, tetapi menurutnya kemungkinan ini tidak terlalu tinggi. Alasannya sangat sederhana. Jika rahasia sejarah 90 ribu tahun berhubungan langsung dengan alam dewa langit, mengapa alam dewa langit yang mengetahui segalanya tidak mengungkapkan rahasianya secara langsung untuk membina lebih banyak ahli alam dewa langit untuk melawan rasroh. Dan jika dewa langit tidak ingin membina lebih banyak ahli alam dewa langit, dia tidak akan membiarkan klan Hachiko menyelidiki masalah ini. Faktanya, dia seharusnya secara pribadi menghancurkan semua rahasianya. Ini adalah sebuah paradoks yang serius. Dan karena paradoks yang tidak dapat dijelaskan ini, Luan hanya bisa berasumsi bahwa rahasianya tidak ada hubungannya dengan alam dewa langit. Namun kertas di depannya dengan jelas menyebutkan siapa yang bisa menemukan rahasianya, siapa yang bisa menjadi orang terkuat. Hal ini jelas berkaitan, namun bagaimana paradoks ini dapat dijelaskan. Luan segera mengeluarkan dua lembar kertas pertama, yang merupakan dua lembar informasi mengenai pecahan tersebut. Dengan kata lain, keberadaan pecahan tersebut juga ada kaitannya dengan hilangnya bintang. Mungkinkah pecahan itu berasal dari bintang yang hilang? Alis Luan semakin berkerut. Dia tahu bahwa terlalu sulit baginya untuk memikirkan semua ini dengan kecerdasannya, jadi dia segera menggunakan kekuatan luar angkasa dan menghilang dari bintang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fuklan. Di bawah kantor di lantai atas pavilion pusat, di kamar kerja Fuyu. Sesosok tiba-tiba muncul di kamar kerja. Itu adalah Luan. Dari kamar kerja, dia bisa dengan jelas merasakan situasi di kantor di atas. Luan segera memastikan bahwa ada seseorang di kantor, tapi orang tersebut bukanlah istrinya, melainkan aura Fuyu ini. Setelah merenung sejenak, Luan segera pindah ke kantor di atas. Memang benar, hanya ada Fuyu ini di ruangan besar itu. Fuyu ini kaget melihat Luan tiba-tiba muncul, tapi dia tidak terlalu terkejut. Nona Yu ini, Luan segera berjalan ke arah Fuyu ini dan bertanya, di mana Yu kecil? Di mana dia? Pertempuran telah berakhir. Tuan muda dan para pengambil keputusan telah kembali ke planet abadi untuk mengadakan pertemuan. Dia meminta saya menunggu Tuan muda di sini, kata Fuyu ini. Memang Fuyu yang memintanya kembali ke sini untuk menunggu Luan, kalau-kalau Luan datang untuk sesuatu dan tidak dapat menemukan siapapun. Pertempuran telah berakhir, Luan jelas tercengang. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia segera bertanya, saya mendengar bahwa ada pertempuran antara Raja Surgawi. Apa hasilnya? Memang terjadi pertempuran, tidak ada seorang pun yang mati di kedua sisi. Pada akhirnya, Raja Surgawi dari suku roh mundur, jawab Fuyu ini. Kemudian, dia bertanya, Tuan muda, mengapa Anda mencari Tuan muda? Setelah menerima jawabannya, Luan menghela nafas panjang. Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk membayangkan pertempuran antara Raja Surgawi, sebagai seseorang dari Sungai Bintang Surgawi, dia tidak bisa tidak khawatir. Menanggapi pertanyaan Fuyu ini, Luan segera berkata, saya baru saja menemukan beberapa informasi yang sangat penting. Bisakah Anda meminta Yu kecil untuk kembali lebih awal? Saya juga sedang terburu-buru di sini. Aku tidak bisa pergi terlalu lama. Setelah mendengar perkataan Luan, Fuyu ini yang selama ini bekerja di sisi Fuyu tidak ragu-ragu. Dia berkata dengan tegas, Tuan muda, mohon tunggu sebentar di sini. Saya akan menuju ke planet abadi untuk memberitahu Tuan muda dan membiarkan Tuan muda mengambil keputusan. 4066 Sungai Bintang Surgawi, Planet Abadi, Aula Pertemuan Tingkat Tertinggi Klan Hachiko Saat ini, level tertinggi Klan Hachiko telah tiba dan sedang merangkum situasi perang. Ini termasuk korban jiwa dan koordinat berbagai planet di spirit galaksi. Guru Abadi dan Utusan Suci Yansing juga hadir dalam pertemuan tersebut. Meskipun mereka berdua tidak pergi ke aliran tanpa cahaya untuk melawan musuh, dan Utusan Suci Yansing hanya ada di sana untuk menyampaikan informasi kepada Raja Surgawi, Klan Hachiko masih memberitahu mereka tentang berbagai klan teratas. Informasi yang dikumpulkan oleh Guru Abadi dan Utusan Suci Yansing bukan hanya informasi normal yang dirilis Klan Hachiko ke publik, tetapi juga kemampuan dan karakteristik pertempuran dari klan teratas. Lagipula, tidak ada yang disembunyikan. Klan Semoku dan Yansing cepat atau lambat akan melawan klan teratas. Namun, ketika Klan Hachiko ingin bertukar informasi lebih dalam, mereka meminta Guru Abadi dan Utusan Suci Yansing untuk pergi. Guru Abadi dan Utusan Suci Yansing tahu bahwa Klan Hachiko tidak akan berbagi segalanya, jadi mereka tidak banyak bicara dan segera pergi. Tidak lama setelah Guru Abadi dan Utusan Suci Yansing pergi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di pintu masuk ruang pertemuan. Itu adalah Fuyu Eni. Ada penjaga di pintu masuk, tapi penjaga itu mengenali Fuyu Eni. Lagipula, Fuyu sering membawa Fuyu Eni bersamanya dan mengetahui bahwa Fuyu Eni adalah aju dan terpercaya Fuyu. Para penjaga tidak menghentikan Fuyu Eni untuk masuk. Fuyu Eni masuk dengan tenang dan dengan cepat muncul di belakang Fuyu. Dia menggunakan akal sehatnya untuk berkomunikasi dengan Fuyu. Tuan Muda, Tuan Muda Lu telah kembali. Dia berkata bahwa dia memiliki informasi penting. Semua orang yang hadir memandang Fuyu. Mereka semua sangat pintar. Kini setelah perang berakhir, pesan Fuyu Eni tidak mungkin ada hubungannya dengan perang. Dan bagi Fuyu Eni untuk memasuki tempat ini untuk menyampaikan informasi, itu pasti sangat penting. Yang paling mudah untuk dipikirkan adalah Luan. Berbeda dengan dua kali Luan berpartisipasi dalam perang sebelumnya, tidak ada kabar tentang Luan sama sekali. Mereka semua ingin tahu di mana Luan berada dan apa yang dia lakukan, sehingga bahkan orang-orang yang sedang berbicara pun berhenti dan melihat ke arah Fuyu. Di bawah tatapan semua orang, Fuyu dengan lembut menganggupkan kepalanya. Kemudian, di depan semua orang, dia berdiri dan berkata kepada Fuyang, Ayah, ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Fu yang jelas tercengang, masalah ini merupakan tahap penting dalam pertemuan tersebut, dan dia tidak menyangka putrinya akan pergi. Yang lainnya juga sangat terkejut. Dengan kata lain, berita dari Fuyu Eni lebih penting daripada pertemuan saat ini. Fu yang tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan putrinya. Dia juga tahu bahwa putrinya bukanlah seseorang yang akan menimbulkan masalah. Dia selalu memiliki rasa kesopanan. Dia berkata, Pergi. Fuyu melihat ke arah kerumunan dan hanya berkata, Maaf, saya pergi dulu. Setelah itu, Fuyu dan Fuyu Eni menghilang dari aula. Melihat Fuyu pergi, semua orang menarik nafas dalam-dalam dan saling memandang. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka bahkan merasa pertemuan itu tidak sepenting informasi yang diberikan Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai Bintang Surgawi, Markas Besar Garis Depan Klan Fu, Kantor Fuyu. Kurang dari 20 nafas setelah Fuyu Eni pergi, ruang berfluktuasi lagi. Segera, dua sosok keluar. Mereka adalah Fuyu dan Fuyu Eni. Melihat istrinya, Luan segera berjalan ke depan dan memeriksa kondisi Fuyu dengan cemas. Setelah memastikan bahwa Fuyu tidak terluka, dia menghilang nafas lega dan langsung bertanya, Bagaimana kabarmu? Apakah kau lelah? Aku tidak lelah. Fuyu dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia juga merasakan aura Luan. Dia merasakan sesuatu dengan tajam dan bertanya, Suamiku, apakah kamu bertengkar dengan orang lain? N, Luan menganggup dan berkata, Kekuatan pihak lain tidak tinggi. Aku menyelesaikannya dengan mudah. Aku mendapat informasi dari cincin orang ini. Ekspresi Luan jelas menjadi sangat serius, dan ini terlihat jelas dari mata Fuyu yang berbintang. Di masa lalu, Luan telah mengirimkan kembali informasi, tetapi dia tidak pernah seserius ini. Namun, Fuyu tidak membiarkan Fuyu ini pergi. Bukan hanya karena Fuyu ini dapat dipercaya, tapi juga karena dia membutuhkan orang seperti itu. Jika dia tidak memiliki kepercayaan penuh pada seseorang, dia akan ragu saat memberikan perintah kepada bawahannya. Karena Fuyu ini dapat dipercaya, bukanlah masalah besar untuk memberitahu Fuyu ini tentang informasi ini. Suamiku, beritahu aku, kata Fuyu. Sejak Fuyu berkata demikian, Luan tidak peduli dengan keberadaan Fuyu ini. Dia segera bercerita tentang Ning Ji yang memintanya pergi ke bintang lain. Dia juga memberitahunya bahwa Ning Ji ingin dia menemukan bagian dari bintang itu dan bertemu dengan seseorang bernama He Chang. Ning Ji ingin dia mengalahkan orang ini dan mendapatkan cincin itu. Dia juga ingin dia mendapatkan beberapa informasi penting darinya. Luan tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia juga tidak mengeluarkan seni roh, harta karun, material, dan batu dewa tersembunyi yang tidak ada hubungannya dengan informasi tersebut. Sebaliknya, ia langsung mengeluarkan tumpukan kertas terakhir dan memberikannya kepada istrinya. Lihatlah informasi ini. Luan berkata dengan serius, tahukah kamu seperti apa pecahan itu dan bintang yang menghilang? Fuyu mengambil kertas itu. Matanya yang berbintang berkedip-kedip saat dia membaca koran dengan cepat. Ketika Fuyu melihat isinya, bahkan alisnya yang tipis perlahan berkerut. Jelas sekali Fuyu tidak mengetahui hal-hal ini. Setelah Fuyu dengan cepat selesai membaca, dia langsung menyampaikan informasi tersebut kepada Fuyu ini. Saya tidak tahu tentang informasi ini. Fuyu berkata, saya juga tidak tahu bahwa tujuan akhirnya adalah menemukan bintang yang hilang. Informasi ini memang sangat penting. Setelah menerima penegasan istrinya, Luan sangat senang. Ia menampakkan senyuman karena akhirnya merasa bisa membantu istrinya. Namun, senyumannya dengan cepat menghilang. Dia mengungkapkan keraguan di dalam hatinya dan bertanya, jika bintang yang menghilang itu benar-benar berhubungan dengan alam ilahi, mengapa alam ilahi membiarkan klan Hachiko ikut campur? Dan biarkan klan Hachiko bersaing dengan spirit Rache. Jika itu benar-benar dapat menghasilkan ahli alam ilahi, mengapa alam ilahi tidak secara langsung memberitahukan rahasianya kepada klan Hachiko? Fuyu tahu apa yang ditanyakan Luan. Dia berkata, meskipun kita tahu bahwa Rasroh sedang mencari bintang yang menghilang, kita masih belum mengetahui rahasia di baliknya. Mungkin ada banyak rahasia yang tidak bisa diungkapkan oleh ahli alam ilahi kepada klan Hachiko. Mungkin ahli alam ilahi saat ini tidak sepenuhnya mengetahui rahasianya, jadi dia tidak bisa memberitahu klan Hachiko. Luan mengerutkan kening dan berkata, apakah ada kemungkinan seperti itu? Banyak hal di dunia ini yang sangat rumit, belum lagi sejarah 90 ribu tahun. Terlalu banyak hal yang bisa terjadi. Jika sederhana, ahli alam ilahi tidak perlu menghapus semua catatan selama 90 ribu tahun. Kata Fuyu. Setelah mendengar penjelasan istrinya, Luan menarik napas dalam-dalam. Saat ini, Fuyu ini telah selesai membaca informasi dan mengembalikan kertas tersebut kepada Luan. Luan mengambilnya dan melihat kertas di tangannya lagi. Saat dia membaca, dia berkata, tetapi bintang itu telah hancur. Bahkan jika kita menemukan segala macam petunjuk, apa yang dapat kita lakukan? Bisakah kita menemukan rahasia masa lalu? Tidak. Setelah mendengar kata-kata Luan, Fuyu menyelah. Dia memandang Luan dengan matanya yang indah dan berkata, saya pikir suami saya telah salah memahami sesuatu yang sangat penting. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia segera menatap istrinya dan bertanya, ada apa? Bintangnya yang menghilang, bukan bintang yang hancur. Fuyu menekankan setiap kata. Hilangnya bukan berarti kehancuran. Saat dia mengatakan ini, tubuh Luan gemetar. Maksudmu bintang yang dicari klan roh masih ada. Hanya saja dia tidak berada di lokasi aslinya dan telah pergi ke tempat lain. Luan bertanya dengan tergesa-gesa. Saya tidak sepenuhnya yakin, tapi kemungkinannya sangat tinggi. Kalau tidak, saya tidak akan menggambarkan bintang itu sebagai menghilang. Sebaliknya, saya akan menggambarkannya sebagai, hancur, kata Fuyu. Saya akan mengirim seseorang untuk mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai hal ini. Luan mengangguk. Dia tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan istrinya untuk penyelidikan lebih lanjut. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah memperoleh informasi yang dangkal dan umum. Kemudian, Luan mengeluarkan batu pemakaman ilahi yang hetai berkolusi dengan orang luar dan menunjukkannya kepada mereka. Setelah melihat pemandangan di batu pemakaman ilahi, Fuyu berkata, Suamiku, kamu masih belum mengetahui proses pertempuran alam Raja Surgawi. Kami bertemu dengan 80 ahli alam Raja Surgawi dari 6 klan terkemuka. Ini cocok apa yang dikatakan hetai dan menegaskan jumlah klan terkemuka. Klan Hachiko masih belum mengetahui kalau matanya berbentuk kubus berwarna merah darah. Suami saya telah memperoleh informasi lain untuk kami. Luan, yang sangat senang saat mendengar ini, berkata, Aku khawatir hetai akan memberitahumu tentang penyerangan itu. Aku akan kembali dulu. Oke, hati Fuyu menegang. Setiap kali Luan pergi ke galaksi roh, dia akan merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Sekarang setelah dia berhubungan dengan klan terkemuka, dia berkata, Suamiku, kamu harus berhati-hati. Jangan memaksakan diri. Saat melihat istrinya yang khawatir, Luan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa padaku. 4067 Galaksi Roh, Klan Ning Di kota raja yang besar, di sebuah istana yang terletak di Tenggara, arai teleportasi tiba-tiba terbuka. Ningji dan Jiang Xiao, yang telah menunggu di istana, terkejut. Ningji segera berdiri dan melihat orang yang keluar dari arai teleportasi. Tentu saja itu adalah Luan. Saudara Chu, bagaimana situasinya? Ningji segera bertanya, Apakah Anda menemukan pecahannya? Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku bertemu seseorang, jadi aku kembali dulu. Mendengar perkataan Luan, hati Ningji menegang dan dia langsung bertanya, Siapa? Dia tidak menyebutkan namanya dan menyerang begitu dia muncul. Luan tidak menyebutkan nama orang itu. Lagipula, dia mungkin akan menggunakan orang ini di masa depan dan tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya. Dia berkata, Tapi matanya akan menjadi polihedron yang rumit dan ada pola seperti itu di pakaiannya. Mata Ningji menjadi dingin saat mendengar ini. Dia secara alami mengetahui jawabannya dan berkata dengan suara yang dalam, Dia klan. Jiang Xiao terkejut saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui tentang klan ini. Di masa lalu, dia hanya tahu tentang klan Lu dan klan Wen. Apakah kamu berkelahi? Ningji dengan cepat bertanya, Bagaimana kamu pergi? Kami berkelahi. Luan berkata, Dia tidak memukulku, Tapi aku juga tidak membunuhnya. Aku pergi setelah mengalahkannya. Mendengar kata-kata Luan, Mata Ningji berbinar dan dia berkata, Jadi kamu tidak mengungkapkan identitasmu. Dia tidak melihat wajahmu. Tidak, Luan berkata, Saya tidak mengungkapkan identitas saya. Mendengar jawaban Cusing, Ningji menghela nafas lega. Dia sama sekali tidak ingin mengungkapkan niatnya. Itu sudah jauh dari waktunya. Dia memandang Luan dan berkata, Saudara Cu melakukannya dengan baik. Di masa depan, Ketika saya meminta bantuan Saudara Cu, Jangan bunuh siapapun. Jika tidak, Segalanya akan menjadi tidak terkendali. Luan mengangguk sedikit dan bertanya, Apakah aku harus pergi lagi? Lupakan, Ningji menggelengkan kepalanya. Tentu saja, Dia tidak bisa membiarkan Cusing pergi lagi. Jika tidak, Klan He mungkin akan mengirim lebih banyak orang Untuk mengepum dan mencegatnya. Dia berkata, Saya terlalu terburu-buru. Mari kita kesampingkan masalah ini sekarang. Di masa depan, Saya akan meminta bantuan Saudara Cu. Luan secara alami menunjukkan sikap acuh-ta'acuh Dan berjalan ke samping untuk duduk. Ningji memandang Jiang Xiao dan berkata, Xiao, Er, Setelah pertempuran, Aku akan pergi ke Ola Utama untuk melihat situasinya. Mungkin butuh waktu lama sebelum aku kembali. Kamu bisa berjalan-jalan sekitar. Mendengar kata-kata Ningji, Jiang Xiao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Saya juga ingin kembali ke keluarga Jiang untuk melihatnya. Baiklah, Ningji sedikit terkejut, Tapi dia langsung setuju. Itu normal baginya untuk kembali, Jadi dia berkata, Aku akan menemuimu ketika aku kembali. Jiang Xiao mengangguk setuju, Dan Ningji segera pergi. Jiang Xiao dan Luan tidak tinggal lama di istana. Mereka mengaktifkan susunan teleportasi dan pergi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Galaksi Roh, Jiang Xing. Jiang Xiao dan Luan tiba di planet Jiang lebih dulu. Saat ini, Lebih dari 15 menit telah berlalu sejak akhir pertempuran. Sebagai kepala klan Jiang, Jiang Huai telah merawat yang terluka dan saat ini sedang mengadakan pertemuan dengan petinggi klan Jiang. Namun, Klan Jiang hanya memiliki tiga raja surgawi. Tentu saja, Ada para penggarap alam surga di antara eselon atas. Ketiga putra Jiang Huai juga hadir. Jiang Xiao langsung menuju ruang pertemuan dengan Luan mengikuti di belakangnya. Setelah Jiang Xiao memasuki ruang pertemuan, Semua orang di ruangan itu segera memandangnya. Namun, Jiang Xiao tidak tertarik dengan pertemuan tersebut. Dia hanya datang untuk memberitahu keluarganya bahwa dia telah kembali. Dia berkata, Kalian adakan rapat dulu. Saya akan memeriksa yang terluka. Tunggu. Jiang Huai segera menghentikannya. Dia berdiri dan berjalan cepat ke arah putrinya. Dia berjalan keluar dari ruang pertemuan bersamanya dan bertanya dengan suara rendah di koridor panjang di luar, Bagaimana kabar keluarga Ning? Apakah Ning Ji memberitahu siapapun bahwa kalian dalam bahaya? Jiang Xiao sudah menebak apa yang dikhawatirkan ayahnya. Bagaimanapun, Ning Tian Chang pasti akan sangat tidak senang jika masalah ini sampai ke telinganya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan khawatir, ayah. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia juga memerintahkan kedua penjaga itu untuk tidak memberitahu siapapun. Baiklah. Jiang Huai akhirnya menghela nafas lega. Faktanya, dia merasa khawatir sejak putrinya dan Ning Ji pergi. Sekarang dia akhirnya merasa nyaman, dia berkata, Pergilah. Jiang Xiao meninggalkan ruang pertemuan, tapi Luan tidak masuk. Meskipun orang luar tidak terlalu memikirkan Jiang Xiao yang membawa Luan, Jiang Xiao tahu hubungan mereka yang sebenarnya. Pertemuan keluarga Jiang juga bersifat rahasia dan penting. Dia tidak bisa membiarkan Luan mendengarkan dengan santai. Ayo pergi, kata Jiang Xiao pada Luan. Ikutlah denganku untuk mengunjungi yang terluka dan anggota keluarga almarhum. Luan tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengikuti di belakang Jiang Xiao. Jiang Xiao tahu di mana orang-orang yang terluka dan mayat-mayat itu berada. Wajar saja, dia harus pergi ke tempat pembuangan jenazah dan mengunjungi anggota keluarga almarhum. Jiang Xiao dengan cepat melintasi istana kerajaan dan segera tiba di istana tempat mayat-mayat itu disimpan. Sudah banyak mayat di sini, dan banyak orang menangis dengan sedihnya. Luan memandangi mayat-mayat di tanah dan kemudian pada orang-orang yang menangis dengan sedihnya. Orang-orang ini bisa jadi adalah orang tua dari almarhum, istri dan anak dari almarhum, atau teman almarhum. Bagi para tetua, istri, dan anak-anak, kematian seorang ahli alam surga setara dengan kematian seluruh keluarga. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditebus dengan jumlah kompensasi apapun. Namun, bisa membawa kembali mayat-mayat itu mungkin merupakan berkah tersembunyi. Di istana, masih ada orang yang menangis sedih. Namun, tidak ada mayat di depan mereka. Mereka mungkin tertinggal di sungai bintang surgawi selamanya. Luan melihat pemandangan ini. Di permukaan, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia sangat acuh tak acuh. Faktanya, hal yang sama terjadi di hatinya. Dia tidak merasakan kesedihan apapun atas kematian orang-orang tersebut. Hatinya sangat dingin. Sebagai nyonya muda keluarga Jiang, Jiang Xiao maju untuk menghibur anggota keluarga. Namun, dampaknya tidak terlihat jelas. Anggota keluarga, yang berada dalam keadaan kacau, tidak dapat mendengarkan sepatah katapun. Hanya bisa dikatakan bahwa Jiang Xiao datang ke sini untuk mengungkapkan sikapnya. Ketika emosi orang-orang ini stabil, setidaknya satu dari tiga raja surgawi akan datang berkunjung. Setelah Jiang Xiao mengunjungi setiap tempat, Luan dapat dengan mudah pergi dan menuju ke istana tempat orang-orang yang terluka dirawat. Istana ini tidak akan merawat orang-orang biasa yang terluka. Namun, mereka yang bisa disembuhkan dengan ramuan tidak akan dikirim ke sini. Semua orang yang terluka di istana terluka parah. Bisa jadi mereka mengancam nyawa, atau luka mereka tidak akan pernah bisa disembuhkan. Beberapa di antara mereka akan cacat permanen dan anggota badannya patah. Namun, bagaimanapun juga, orang-orang di istana ini sudah jauh lebih baik daripada mereka yang terbaring di istana sebelumnya. Ini mungkin merupakan berkah tersembunyi. Setelah Jiang Xiao dan Luan berkunjung, Jiang Xiao tidak kembali ke halaman rumahnya. Sebaliknya, dia meninggalkan istana dan terbang di atas tanah luas Jiang Star. Setelah terbang beberapa saat, Jiang Xiao berhenti. Luan secara alami juga berhenti. Wajah Jiang Xiao sangat muram. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia menoleh untuk melihat Luan. Ini pertama kalinya saya ikut serta dalam perang, dan juga pertama kalinya saya mengunjungi orang mati dan terluka. Jiang Xiao mengucapkan kata demi kata dengan jelas. Ekspresinya sangat berat, saya akhirnya tahu betapa kejamnya perang, dan betapa bencinya musuh. Penuh kebencian. Meskipun Luan tidak menunjukkan apapun, hatinya bahkan lebih dingin. Dia tidak menunjukkan ketidaksenangan dan hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kita tidak memulai perang dan menyerang sungai Spirit Star, tidak ada yang akan mati. Jiang Xiao jelas terkejut dengan kata-kata Luan. Jiang Xiao segera ingin membantah, tapi dia bukanlah orang yang kekanak-kanakan. Dia akan berpikir sebelum berbicara, jadi meskipun dia membuka mulut, dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa nafas, Jiang Xiao memikirkan sesuatu dan berkata, kita tidak dapat membicarakan sebab dan akibat. Meskipun kita telah menyerang sungai Bintang Surgawi selama satu juta tahun, jangan lupa bahwa satu juta tahun yang lalu, orang-orang dari Heavenly Star River tiba-tiba menerobos ke tempat kami. Jika mereka tidak mengganggu kita, jika bukan perang pertama satu juta tahun yang lalu, akankah banyak hal terjadi sekarang? Luan tidak ingin berdebat dengan Jiang Xiao, jadi dia tidak mengatakan apapun dan hanya menatap Jiang Xiao. Jiang Xiao juga melihat ke arah Luan. Untuk sesaat, tak satupun dari mereka berbicara. Mereka hanya berdiri di atas bintang yang sunyi itu dan saling memandang. Namun, setelah sekian lama, Jiang Xiao berinisiatif untuk berbicara. Jiang Xiao mendonga dan menatap Luan dengan matanya yang indah. Dia berkata dengan lembut, saya pikir, kamu berbohong kepada saya. Luan sedikit terkejut dan berkata, berbohong padamu tentang apa? Motifmu yang sebenarnya, Jiang Xiao memandang Luan dan berkata dengan lembut tapi serius, kamu tidak ingin balas dendam sama sekali. Kamu punya motif lain. 4068 Di bawah cahaya berdarah, kedua sosok itu tampak sangat kecil. Jarak mereka kurang dari tiga kaki satu sama lain saat mereka saling memandang. Mendengar kata-kata Jiang Xiao, Luan awalnya sedikit terkejut. Lalu dia tersenyum dan berkata, lalu apa tujuanku? Inilah pertanyaan yang saya ingin Anda jawab, kata Jiang Xiao. Meski aku tidak terlalu pintar, aku juga tidak bodoh. Kamu bilang tujuanmu hanya balas dendam. Sebelum balas dendam berhasil, Anda tidak akan mengambil risiko apapun, apalagi berpartisipasi dalam perang. Namun kali ini, Anda berpartisipasi dalam perang yang tidak sesuai dengan apa yang Anda katakan sebelumnya. Senyuman Luan melebar dan dia berkata, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak ingin mengambil risiko. Saya hanya menilai apakah risiko dan manfaatnya sepadan. Jika saya tidak mengambil risiko, mengapa saya harus membantu Anda ketika Anda diancam oleh Pepe dan bahkan membunuhnya? Mengenai perang yang Anda sebutkan, saya memang mengatakan bahwa saya tidak akan berpartisipasi di dalamnya sebelum saya menyelesaikan balas dendam saya. Tetapi tujuan dari operasi ini bukan untuk perang, tetapi untuk mendapatkan kepercayaan Ningji. Saya yakin ini tidak sulit untuk dilakukan. Memahami. Luan berkata, kalau tidak, menurut apa yang kamu katakan, bukankah tujuanku sebenarnya berperang? Tidak. Jiang Xiao langsung menggelengkan kepalanya. Dia tidak ragu-ragu karena penjelasan Luan dan berkata, ini berbeda. Meskipun saya tidak tahu alasan spesifiknya, intuisi saya memberitahu saya bahwa Anda tidak ingin balas dendam. Dan, aku cukup untuk membalas dendam. Tidak perlu berpartisipasi dalam perang. Luan memandang Jiang Xiao dan mengangkat bahu dengan acuh-ta'acuh. Jelas, dia tidak ingin berdebat dengan Jiang Xiao tentang masalah ini dan tidak berbicara lagi. Namun nyatanya, Luan sangat terkejut. Luan selalu sangat berhati-hati. Setiap kali sebelum dia berbicara atau bertindak, dia akan berpikir berulang kali. Setelah setiap tindakan, dia akan memikirkan apakah ada kekurangannya. Dia berpikir bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi dia tidak berharap Jiang Xiao memiliki pemikiran seperti itu. Apakah ini intuisi seorang wanita? Hati Luan sangat berat karena Fuyue ini pernah memberitahunya bahwa sebagai seorang perwira intelijen, hal yang paling ditakuti adalah dicurigai. Kecurigaan tidak memerlukan bukti, dan sekali dicurigai, hampir mustahil untuk dihilangkan. Setelah dicurigai, orang yang mencurigakan akan terus menatap petugas intelijen, mencari-cari masalah, sehingga menyulitkan petugas intelijen. Secara umum, jika ada agen intelijen yang dicurigai, mereka akan segera menghentikan misinya. Menghentikan misi bukan berarti menyerah dalam menjalankan misi, meninggalkan target dan menghilang. Melakukan hal itu hanya akan memastikan bahwa ada masalah dengan identitas mereka. Sebaliknya, itu berarti mereka tidak boleh melakukan apapun selama jangka waktu tertentu. Tapi, Luan tidak punya waktu. Dia telah membuang banyak waktu kultivasi untuk datang ke sini untuk menjalankan misi. Bahkan jika dia telah bermeditasi dan berkultivasi di sini, efeknya pasti tidak sebaik berkultivasi dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, dia harus cepat dan menemukan petunjuk sejarah 90 ribu tahun secepatnya. Mereka tidak dapat menghentikan misinya, dan mereka tidak dapat pergi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Melihat Luan tidak berbicara, Jiang Xiao tidak menyerah dan bertanya, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Aku akan membantumu jika aku bisa. Kamu sudah membantuku, kata Luan ringan, apakah kamu secara alami paranoid, atau apakah semua wanita seperti kamu? Kata-kata Luan mengejutkan Jiang Xiao. Matanya yang indah dipenuhi keheranan. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, atau ini trik baru yang Anda buat. Luan sakit kepala, dia mengangkat tangannya untuk menggosok kepalanya dan berkata, apa yang kamu coba lakukan? Jika kamu tidak ingin membantuku, katakan saja padaku. Petik 2. Petik 2. Mendengar perkataan Luan, Jiang Xiao untuk beberapa saat tidak tahu harus berbuat apa, karena itu hanya intuisinya. Dia tidak memiliki bukti apapun, dan hanya berdasarkan intuisi ini, dia tidak dapat sepenuhnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa Luan memiliki tujuan lain. Terlebih lagi, Jiang Xiao memiliki kesan yang sangat baik terhadap Luan di dalam hatinya. Dia tidak ingin membuat Luan marah, jadi dia bertanya pada Luan tentang tujuan sebenarnya. Pertama, karena penasaran. Kedua, untuk membantu Luan dengan lebih baik. Tetapi jika menanyakan hal ini akan membuat Luan marah, dia tidak akan bertanya lagi. Melihat Jiang Xiao tidak berbicara lagi, Luan mengambil inisiatif dan berkata, saya harus pergi sebentar. Jiang Xiao terkejut mendengar kata-kata itu dan langsung bertanya, mengapa? Jiang Xiao mengira kata-katanya telah membuat marah Luan, dan matanya menunjukkan kepanikan yang jelas. Bukan apa-apa, aku sudah terlalu lama berada di sisimu. Aku punya urusan sendiri yang harus aku urus. Kata Luan. Mendengar penjelasan Luan, Jiang Xiao merasa sedikit lega, tapi dia masih bertanya dengan cemas, kapan kamu akan kembali? Aku tidak tahu. Luan berkata, setidaknya beberapa hari, paling lama sebulan. Sampai jumpa. Jiang Xiao terkejut dan dengan cepat berkata, kamu akan pergi begitu lama, dan aku tidak bisa membantumu berbohong. Aku tidak punya pekerjaan apapun yang bisa kamu lakukan untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, aku akan menikah dengan Ning Ji paling lama dalam waktu setengah bulan. Jika Anda tidak muncul saat itu, akan semakin mencurigakan. Pernikahan. Luan tidak memikirkan masalah ini. Pernikahan Ning Ji dan Jiang Xiao pasti akan dihadiri oleh banyak orang, dan tidak hanya anggota klan Ning, tetapi juga orang-orang dari klan lain. Sungguh kesempatan yang sangat langka untuk mengenal berbagai klan. Terlebih lagi, pada saat itu, dia pasti akan melihat klan Lu. Jangan khawatir, aku tidak akan melewatkan pernikahanmu. Kata Luan. Mendengar Luan berkata demikian, Jiang Xiao merasa lega. Luan tidak tinggal lama di Jiang Xing. Sebaliknya, dia membuat susunan teleportasi dan menghilang di depan Jiang Xiao. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sungai Bintang Surgawi, Bintang Abadi, Markas Besar Aliansi Tripartit. Dalam pertempuran ini, Aliansi Tripartit telah banyak memakan korban jiwa, terutama dalam proses penyerangan ke spirit galaksi. Klan Roh dan para monster telah melancarkan serangan frontal terhadap pasukan Galaksi Roh, menyebabkan Aliansi Tripartit sangat menderita. Bahkan bagi mereka yang tidak menderita luka yang nyata, energi kematian dari Galaksi Roh membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Untungnya, Sengoku ada di sana untuk membebaskan orang-orang dan binatang buas ini dari siksaan energi kematian. Meski begitu, orang-orang tersebut harus berbaring di tempat tidur selama beberapa hari agar bisa pulih sepenuhnya. Saat ini, sudah satu jam setelah pertempuran berakhir, sesosok tiba-tiba muncul di kantor Liu Yi. Itu adalah Luan. Ada banyak orang di kantor. Liu Yi sedang mendiskusikan masalah dengan bawahannya. Saat dia melihat Luan kembali, hatinya menegang. Matanya memerah dan air mata hampir mengalir. Liu Yi tahu bahwa Luan berada di Galaksi Roh dan dia akan berpartisipasi dalam perang dengan pasukan Galaksi Roh. Dalam pertemuan sebelumnya, dia telah mendengar tentang serangan terhadap Galaksi Roh dari Guru Abadi dan utusan Suci Yan Sing. Dia sangat khawatir sesuatu akan terjadi pada Luan. Tidak ada yang tahu betapa lesu dan bingungnya dia saat ini. Ketika dia melihat suaminya telah kembali, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Liu Yi bahkan tidak menunggu orang-orang ini menyelesaikan laporan mereka. Dia langsung memerintahkan semua orang, kalian semua, pergi dulu. Orang-orang di ruangan itu tentu saja tidak akan menentang perintah Liu Yi. Mereka menurut dan pergi. Segera, hanya Liu Yi dan Luan yang tersisa di kantor. Liu Yi tidak lagi menyembunyikan emosi apapun. Dia bangkit dan bergegas kepelukan Luan. Hu hu. Liu Yi menangis. Meski suara tangisannya sangat pelan, dia tetap tidak bisa menahannya. Dia memeluk Luan erat-erat seolah dia takut kehilangan dia. Luan memandang istrinya dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Dia dengan lembut membelai rambut panjangnya dan berkata dengan lembut, mengapa kamu menangis? Bukankah aku baik-baik saja? Apakah seseorang menindas Anda dan Hubi ingin membalas dendam untuk Anda? Lelucon Luan tidak membuat Liu Yi menangis lebih baik. Sebaliknya, dia memeluknya lebih erat lagi. Air matanya membasahi pakaian Luan, membuat Luan merasakan suhu air matanya yang mendidih. Aku baik-baik saja, kata Luan lembut dan menghibur istrinya. Aku juga tidak terluka. Luan menghibur Liu Yi untuk waktu yang lama sebelum Liu Yi perlahan menjadi tenang dan meninggalkan pelukan Luan. Luan memegang tangan Liu Yi dan duduk di samping. Kemudian, dia menceritakan semua yang telah terjadi. Liu Yi bukanlah wanita yang bisa merasa nyaman dengan bersikap asal-asalan. Dia hanya akan merasa nyaman jika Liu Yi cukup tahu. Oleh karena itu, Luan tidak menahan apapun. Dia menceritakan segalanya padanya, mulai dari saat dia pertama kali pergi ke skyline galaksi bersama Jiang Xiao dan Ning Ji hingga saat dia akhirnya bertemu Hetai. Meskipun Luan sedang duduk di depannya, Liu Yi mengepalkan tangannya lebih erat ketika dia mendengar ini. Jantung Liu Yi hampir berhenti berdetak ketika dia mendengar bahwa Luan telah bertemu dengan ahli tingkat surga terkemuka dari Kelancu di kota Sejuta Harta Karun dan bahwa Luan sebenarnya telah bertemu dengan ahli alam Raja Surgawi di aliran Bintang Kepunahan. Menurutnya, bukan karena Luan cukup kuat sehingga tidak terjadi apa-apa. Dia hanya beruntung. Adapun keberuntungan, berapa lama itu bisa bertahan? 4069 10 hari kemudian Sungai Bintang Roh, Bintang Jiang Di halaman, susunan teleportasi terbuka dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan. Sekarang sudah tengah malam. Meskipun tidak ada siang dan malam di Sungai Spirit Star, ia memiliki konsep waktu yang sama ketatnya dengan Sungai Bintang Surgawi. 6 hari yang lalu, Luan kembali ke Jiang Star dan mengetahui bahwa tanggal pernikahan Ning Ji dan Jiang Xiao ditetapkan 7 hari kemudian, yaitu hari ini. Tapi dia tidak datang lebih awal, melainkan datang tengah malam hari ini. Tujuannya adalah untuk tidak menimbulkan masalah. Benar, dia takut Jiang Xiao menimbulkan masalah. Perasaan wanita ini padanya membuatnya tidak yakin. Meskipun 6 hari yang lalu relatif damai, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa hari ini. Pernikahan Ning Ji dan Jiang Xiao adalah acara besar. Itu sangat penting bagi klan Jiang dan juga sangat penting bagi Luan. Oleh karena itu, dia datang sekarang untuk meminimalkan kontak dengan Jiang Xiao dan mengurangi emosi wanita itu. Luan secara alami muncul di halaman Jiang Xiao. Tidak ada jalan lain. Di mata orang lain, dia adalah boneka Jiang Xiao. Karena dia sudah ada di sini, dia tidak bisa pergi terlalu jauh. Jika tidak maka akan menimbulkan kecurigaan. Dia berjalan ke istana. Saat ini, Jiang Xiao sedang berdandan. Setengah dari gaun pengantinnya sudah dipakai. Hanya selendang dan baju terluar yang tersisa. Saat Luan muncul, beberapa pelayan membungkuk. Bagaimanapun, identitas Luan berbeda dari mereka. Dia jauh lebih mulia dari mereka. Kekuatannya juga bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Mereka semua menyapa, Tuan Mudacu. Jiang Xiao secara alami juga memperhatikan kedatangan Luan. Ketika dia mendengar para pelayan memanggil Luan, Tuan Mudacu, hatinya bergetar. Duduk di depan meja rias, dia menoleh untuk melihat Luan. Cantik. Jiang Xiao sangat cantik. Jiang Xiao awalnya cantik. Gaun pengantin yang mewah menunjukkan temperamen mulianya hingga ekstrim. Dilihat dari jauh, dia seperti seorang ratu, membuat orang memujanya. Temperamen ini berada ribuan mil jauhnya. Seseorang hanya bisa melihatnya dari jauh dan tidak bisa menyentuhnya. Nona muda, Luan membuka mulutnya. Suaranya sangat tenang. Dalam beberapa hari terakhir, Jiang Xiao telah menunggu kedatangan Luan, dan dia bahkan terus-menerus bertanya-tanya kapan Luan akan datang. Semakin dia menunggu, dia menjadi semakin kecewa. Tapi semakin kecewa dia, semakin dia berharap. Dia benar-benar tidak menyangka Cusing begitu tidak berperasaan dan hanya datang di hari terakhir. Tapi ini lebih baik daripada Cusing tidak datang sama sekali. Setelah Luan menyelesaikan sapaannya, dia ingin meninggalkan ruangan. Tapi saat dia hendak menjelaskan, Jiang Xiao berbicara lebih dulu. Tetap di sini dan jangan keluar, kata Jiang Xiao. Jantung Luan berdetak kencang. Ada banyak pelayan wanita di tempat kejadian, dan dia tidak bisa melawan keinginan Jiang Xiao di depan begitu banyak orang, jadi dia menganggup dan berkata, Oke. Jadi, Luan berjalan ke sudut dan duduk. Posisi Luan adalah yang terjauh dari Jiang Xiao di seluruh ruangan. Meski jaraknya sangat jauh, ketika Luan duduk, dia menyadari bahwa dia bisa dilihat dicermin di meja rias Jiang Xiao. Selanjutnya, Jiang Xiao memang sedang melihatnya melalui cermin. Hati Luan mencelos. Dia tidak melihat ke arah Jiang Xiao, juga tidak melihat ke arah lain. Sebaliknya, dia memejamkan mata dan mulai bermeditasi. Menurut adat istiadat Rasroh, pernikahan biasanya diadakan di pagi hari, dan makan siang di siang hari. Namun bagi faksi atau klan besar, ikatan pernikahan adalah hal yang sangat penting, sehingga makan siang akan berlangsung hingga sore hari, bahkan disambungkan dengan jamuan makan malam. Setelah jamuan makan malam, sudah waktunya bagi kedua pengantin baru untuk mewujudkan pernikahan mereka, dan tidak ada yang akan mengganggu mereka. Luan berkultivasi melalui meditasi, dan selama seluruh proses, dia tidak membuka matanya sekalipun, menyebabkan Jiang Xiao, yang selalu mengkhawatirkannya, menjadi sangat kecewa. Tapi pilihan Luan sangat tepat. Jiang Xiao ingin berbicara dengan Luan berkali-kali, dan bahkan ingin menyuruh para pelayannya pergi. Selama Luan memandangnya, dia akan memiliki keberanian untuk melakukannya. Tapi justru karena Luan tidak pernah memandangnya, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Jadi, para pelayan keluar masuk, dan bahkan anggota klan Jiang datang mengunjungi Jiang Xiao. Kepala klan, Jiang Huai, dan ketiga adik laki-laki Jiang Xiao semuanya datang berkunjung. Ketika Jiang Ping tiba, dia melihat Luan duduk di sudut dengan mata tertutup, seolah sedang bermeditasi. Namun dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Akhirnya waktu berangsur-angsur berlalu dari tengah malam hingga pagi hari. Semuanya sudah siap, dan Jiang Xiao sudah mengenakan gaun pengantin lengkap. Gaun pengantinnya sangat besar, dan ada kelompok besar berbentuk kipas di belakangnya. Namun, kelompok yang tertinggal ini tidak memerlukan siapapun untuk membantu membukanya, dan tidak memerlukan Jiang Xiao untuk melepaskan kekuatannya sendiri untuk mengendalikannya, meskipun itu semudah meniup debu bagi prajurit tingkat surga. Gaun pengantin ini memiliki kekuatannya sendiri, dan dapat dikontrol serta dipelihara di berbagai negara bagian sesuka hati. Jiang Xiao telah datang dari halaman rumahnya keaulah utama di pusat kota kerajaan, dan semua tokoh penting klan Jiang hadir. Tiga raja surgawi dari klan Jiang, ketiga putra Jiang Huai, dan anggota klan Jiang lainnya yang akan menghadiri pesta pernikahan juga telah bersiap, menunggu anggota klan Ning datang dan menerima mereka. Di pagi hari, fluktuasi spasial yang sangat besar muncul di alun-alun pusat, yang hampir menutupi seluruh alun-alun secara horizontal. Sekelompok orang keluar dari sana. Segala sesuatu untuk pesta pernikahan secara alami disiapkan oleh klan Ning. Makhluk roh besar keluar dari fluktuasi spasial, dan itu adalah makhluk roh tingkat surga. Makhluk roh ini sangat cantik. Meskipun sebagian besar tubuhnya berwarna merah darah, ada bulu dengan warna lain, yang tertanam di tubuhnya seperti batu permata. Terlebih lagi, suara makhluk roh ini sangat enak didengar. Setelah tiba, ia menjerit panjang. Itu sangat keras, tapi tidak tajam. Sebaliknya, itu sangat enak didengar, membuat orang merasa senang. Anggota klan Ning keluar. Selain Ning Ji, dua anak Ning Tian Chang juga datang. Mereka adalah putra sulung Ning Tian Chang, Ning Xing Su, dan putri keduanya, Ning Ling. Tidak hanya itu, ada juga ahli alam Raja Surgawi, Ning Kuancong. Dalam hal senioritas, dia adalah paman dari Ning Xing Su, Ning Ling, dan Ning Ji. Perjamuan pernikahan tidak hanya bisa dihadiri generasi muda, jadi dia datang sebagai sesepuh. Jiang Huai pernah melihat Ning Kuancong sebelumnya. Ning Kuancong adalah sosok yang sangat penting di klan Ning, bahkan di alam Raja Surgawi. Dia segera memimpin semua orang untuk menyambutnya, dan datang ke alun-alun untuk menyambutnya. Dia berkata dengan gembira, saya tidak menyangka saudara Kuancong akan datang. Mohon maaf karena saya tidak keluar untuk menemui Anda. Ai, jangan katakan itu. Ning Kuancong tertawa dan berkata, hari ini adalah hari yang baik untuk kedua klan kita. Di masa depan, kita akan menjadi mertua. Tidak perlu banyak kata-kata sopan. Jangan anggap aku sebagai orang luar. Haha, kakak Kuancong benar. Aku bodoh. Jiang Huai juga senang dan berkata sambil tersenyum. Jika itu terjadi pada hari lain, tidak ada seorang pun yang berhak menyelap pembicaraan mereka. Namun, hari ini berbeda. Mereka bukanlah karakter utama saat ini. Keduanya tahu betul hal itu. Setelah percakapan sederhana, Ning Kuancong berbalik dan berkata, Ning Ji, apakah kamu masih tidak mau berbicara? Ning Ji mengerti dan segera keluar dari kerumunan. Dia segera berjalan ke arah Jiang Huai dan membungkuk. Dia segera berkata, Ayah Mertua, terimalah hormat dari menantu laki-laki Anda. Mendengar kata, Ayah Mertua, Jiang Huai segera tersenyum lebar dan berkata dengan lantang, Cepat, bangun. Ning Ji berdiri dan segera melihat ke belakang orang-orang klan Jiang. Ini karena Jiang Xiao tidak termasuk orang-orang klan Jiang di alun-alun. Jiang Huai secara alami tahu apa yang dilihat Ning Ji dengan cemas. Dia memandang Ning Kuancong dan mereka berdua tertawa. Jiang Huai tidak menunda. Dia berbalik dan melihat istana di belakangnya. Dia berkata dengan keras, Undang Nona tertua keluar. Segera, lingkaran cahaya berwarna merah darah muncul di istana. Setelah itu, Dua baris pelayan terbang keluar. Terlebih lagi, Pita samar berwarna merah darah terbentuk di antara para pelayan, Seolah membentuk jalan di udara. Setelah itu, Jiang Xiao muncul dan berjalan di jalan ini. Dia benar-benar berjalan dan tidak terbang. Jiang Xiao melangkah pelan di jalan dan berjalan menuju orang-orang dari dua klan. Sangat cantik. Sangat elegan. Bahkan Ning Xingzu dan Ning Ling tidak bisa tidak memuji Jiang Xiao di dalam hati mereka. Mereka harus mengakui bahwa selera Ning Ji memang sangat enak. Jiang Xiao tidak hanya cantik, Tapi dia juga sangat cantik. Temperamen seperti ini jarang terlihat bahkan di klan teratas. Di bawah tatapan kedua klan, Jiang Xiao akhirnya tiba di depan semua orang. Dia berdiri di depan orang-orang klan Jiang dan berkata kepada Jiang Huai, Ayah. Setelah itu, Jiang Xiao melihat orang-orang klan Ning. Dia pernah melihat Ning Xingzu dan Ning Ling sebelumnya. Dia berkata, Salam, kakak dan kakak. Ini Ning Kuancong, Saudara laki-laki tuan klan Ning. Jiang Huai segera memperkenalkan. Senior, Jiang Xiao belum pernah melihat Ning Kuancong sebelumnya. Dia segera membungkuk dan berkata, Maafkan saya karena bersikap kasar. Ketidaktahuan adalah suatu kebahagiaan. Tidak ada yang kasar tentang itu. Ning Kuancong jelas sangat senang. Dia jarang datang menjemput pengantin atas nama orang yang lebih tua, Jadi dia sangat bersemangat dari lubuk hatinya. Dia berkata, Dia di sini. Ayo pergi sekarang. 4070. Galaksi Roh, klan Ning. Di kota raja yang luas, Hanya halaman di tengahnya yang seukuran kota biasa. Saat ini, Semua orang yang menunggu pengantin wanita kembali berada di halaman yang indah. Ada ruang kosong di tengah halaman. Hanya ruang kosongnya saja yang jauh lebih besar dari kotak biasa. Ada banyak sekali dekorasi indah di ruang kosong itu. Tempat itu tidak kosong sama sekali. Itu sangat indah. Tentu saja, Hal terpenting di ruang kosong itu adalah jamuan makannya. Perjamuan itu dibagi menjadi tujuh area. Enam dari wilayah tersebut diperuntukkan bagi enam klan teratas, Sedangkan wilayah lainnya diperuntukkan bagi klan Jiang. Sejak klan Jiang lahir, Mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbagi jamuan makan dengan klan teratas. Ini adalah pertama kalinya. Pada saat ini, Orang-orang dari lima klan teratas lainnya telah tiba. Ning Ji adalah anak Ning Tian Chang. Meskipun dia adalah putri klan Jiang dan tidak penting bagi klan teratas, Mereka tetap harus memberikan wajah Ning Tian Chang. Terlebih lagi, Peristiwa bahagia jarang terjadi selama perang. Jarang sekali pertemuan akbar ini berbeda dari pertemuan biasa. Ini adalah kesempatan bagus bagi setiap klan untuk berkomunikasi. Perjamuan ini juga dapat membantu mereka mencapai banyak hal. Para pemimpin klan dari lima klan teratas semuanya datang secara pribadi. Secara alami ada lebih dari satu master rilem Raja Surgawi. Misalnya, Pemimpin klan Lu, Lu Xuan, Datang bersama Lu Cucen. Ada juga sekelompok orang dari klan Lu, Tetapi mereka semua berada di alam surga. Beberapa dari mereka adalah anak-anaknya. Mereka datang hanya untuk melihat dunia dan berinteraksi dengan generasi muda dari klan lainnya. Pemimpin klan Wen, Wen Zhongli, Pemimpin klan He, He Kiong, Pemimpin klan Ding, Dingge, Dan pemimpin klan Meng, Meng Ao, Semuanya telah datang. Enam klan teratas semuanya adalah ahli babi. Hampir mustahil untuk melihat mereka kecuali saat terjadi perang. Kelima klan telah tiba beberapa saat. Mereka sudah saling bertukar sapa dan duduk, Menunggu rombongan pengantin wanita kembali. Pada saat ini, Formasi teleportasi menyala di langit di atas halaman. Itu bersinar terang, Langsung menarik perhatian semua orang. Pemimpin klan Ning, Ning Tianchang, Segera berdiri dan memimpin orang-orang klan Ning untuk menyambut mereka. Pada saat yang sama, Seruan yang sangat menyenangkan datang dari langit. Seekor makhluk roh cantik terbang keluar dari formasi teleportasi. Ia melebarkan sayapnya dan melepaskan kekuatan yang membuat langit tampak seperti lukisan. Makhluk roh itu dengan cepat turun dan mendarat di atas halaman, Sangat dekat dengan tanah. Di punggungnya berdiri sepasang pengantin baru. Ning Ji mengulurkan tangan dan memegang tangan Jiang Xiao. Keduanya turun dari langit dan mendarat di tanah. Di belakang mereka berdua, Orang-orang dari keluarga Ning dan keluarga Jiang juga turun dari langit dan berdiri di tanah. Ning Tianchang segera berjalan dan dengan gembira berkata kepada Jiang Huai, Saudara Jiang, hari ini akhirnya tiba. Jiang Huai secara alami menemukan bahwa ada orang dari klan lain yang hadir. Faktanya, Dia juga pernah melihat beberapa orang dari klan teratas lainnya, Namun dia belum pernah melihat pemimpin klan teratas dengan matanya sendiri, Dia juga belum pernah memimpin orang-orangnya untuk berpartisipasi dalam perjamuan semacam itu. Ketika dia melihat banyak ahli yang hadir, dia sangat bersemangat. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak boleh menunjukkan terlalu banyak kegembiraan dan kehilangan rasa kesopanan. Terlebih lagi, di depan klan Ning, dia tidak boleh terlalu dekat dengan klan teratas lainnya. Dia masih memahami prinsip ini. Ayah, Ning Ji berkata dengan gembira. Ning Tianchang memandang putranya dan kemudian menantu perempuannya. Dia sangat puas dengan pakaian menantu perempuannya dan berkata, Mari kita mulai upacaranya. Ya, Ning Ji buru-buru mengangguk. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang disebut upacara? Apakah itu sungai bintang surgawi atau sungai bintang roh, memiliki adat istiadat seperti itu? Namun, konten spesifiknya sangat berbeda. Bahkan upacara pernikahan di planet abadi memiliki perbedaan yang sangat besar. Selain meminum anggur yang ditangkupkan, tidak ada satupun upacara pernikahan semoku yang diwariskan. Namun, dibandingkan dengan sungai bintang surgawi yang rumit dan berantakan, upacara pernikahan ras roh lebih seragam dan sederhana. Bagian terpenting dari upacara ini adalah fusi darah. Apa yang disebut fusi darah tidak seperti sumpah darah sungai bintang surgawi. Sebaliknya, kedua pihak mengulurkan tangan dan mengaitkan jari mereka, melepaskan kekuatan spiritual mereka. Tria menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melingkari bagian luar keduanya, sedangkan wanita menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melingkari bagian dalam keduanya. Cahaya bersirkulasi sebanyak 10 kali. Upacara ini memiliki arti yang sama dengan anggur yang ditangkupkan secara silang. Upacara sebelumnya juga sedikit berbeda. Keduanya dikelilingi oleh dua klan dan sorak-sorai serta tepuk tangan dari lima klan lainnya. Ketika upacara terakhir tiba, seluruh tempat menjadi sunyi. Keduanya mengaitkan jari mereka dan saling memandang. Upacara ini berarti mulai sekarang, mereka akan menjadi satu. Tidak akan ada perbedaan di antara mereka, tidak ada persembunyian atau rahasia. Ningji segera melepaskan kekuatan spiritualnya, dan Jiang Xiao juga melepaskan kekuatan spiritualnya. Selama proses tersebut, keduanya tidak bisa memejamkan mata. Sebaliknya, mereka harus saling menatap mata. Cahaya mulai beredar di dalam dan di luar mereka berdua. Semua orang melihat pemandangan ini dan menghela nafas. Cinta adalah topik abadi. Melihat pengantin baru menikah, pasti selalu ada emosi di hati mereka. Termasuk Luan. Saat ini, Luan berada di sudut area perjamuan klan Jiang. Sebagai boneka Jiang Xiao, dia tentu saja harus datang. Ia juga sangat jelas tentang arti dari upacara ini. Dia telah mempelajarinya jauh sebelum datang ke spirit galaksi, tapi dia tidak menyangka akan benar-benar menemukannya. Melihat mereka berdua menikah, Luan juga merasa emosional. Namun, dia tidak emosional terhadap mereka berdua, melainkan dirinya sendiri. Dia berhutang pernikahan pada istrinya. Entah itu Fuyu atau tujuh wanita di keluarganya, dia belum pernah mengadakan pesta pernikahan megah seperti itu. Menarik nafas dalam-dalam, Luan menunduk dan tidak melihat lagi. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan mengusap rambutnya dengan keras. Dalam perjalanannya, dia berhutang banyak pada mereka. Hal yang menyedihkan adalah meskipun dia tahu bahwa dia berhutang, dia tidak punya waktu untuk menebusnya. Sekalipun cahaya darah mengalir perlahan, tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan 10 putaran. Segera, cahaya darah berhenti dan menghilang. Penonton kembali bersorak dan bertepuk tangan. Upacara telah selesai. Mulai sekarang, Ning Ji dan Jiang Xiao resmi menjadi suami istri. Keduanya tentu saja tidak akan mengenakan pakaian ini ke pesta. Terutama pakaian Jiang Xiao yang terlalu merepotkan dan perlu diganti. Ning Ji dan Jiang Xiao harus meninggalkan tempat ini sebentar. Beberapa pelayan klan Jiang segera mengikuti. Namun, Luan tidak bergerak dan masih duduk di sana. Masuk akal untuk mengatakan bahwa meskipun Luan mengikutinya, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Namun, Luan tidak ingin memperumit masalah. Dia sangat takut pada Jiang Xiao. Oleh karena itu, lebih baik tinggal di sini dan mendapatkan kedamaian. Saat ini, Luan tidak mengenakan pakaiannya sendiri, tetapi pakaian klan Jiang. Dalam keadaan normal, bahkan jika Luan mengorbankan kesadarannya kepada Jiang Xiao, mustahil menerima Luan sebagai anggota klan Jiang. Bagaimanapun, klan Jiang mewakili garis keturunan. Namun, jika Luan menghadiri perjamuan ini dengan identitas non-klan, klan Ning akan sangat tidak puas. Selain itu, Luan telah menyelamatkan Ning Ji dan Jiang Xiao. Mempertimbangkan hal ini dan alasan lainnya, Jiang Hui memutuskan untuk memberikan Luan identitas klan Jiang. Tentu saja, premisnya adalah Luan tidak bisa menikah dan memiliki anak. Identitas klan Jiang tidak dapat diturunkan. Menurut Jiang Hui, ini mudah dilakukan. Bagaimanapun, apakah Luan menikah atau memiliki anak sepenuhnya dikendalikan oleh putrinya. Luan duduk di tengah kerumunan klan Jiang. Mungkin itu bisa digambarkan sebagai seorang pria yang naik ke Dao. Tentu saja, status asli Jiang Xiao juga sangat tinggi, tapi sekarang dia memiliki arti khusus di klan Jiang. Boneka Jiang Xiao juga dihargai. Banyak orang berbincang dengan Luan, namun Luan tetap diam dan tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Luan diam-diam mengamati orang-orang dari enam klan terkemuka. Namun, dia sangat berhati-hati. Dia tidak diam-diam melihat mereka dan hanya melihat mereka dengan pandangan sekelilingnya. Bagaimanapun, ada banyak ahli rilem Raja Surgawi yang hadir. Semua matanya bisa diperhatikan oleh mereka. Sesampainya di sini, hati Luan sangat tenang. Lautan kesadaran Luan seperti kekuatan gelap yang unik. Sama seperti matanya, tidak ada sedikitpun fluktuasi. Dan ini sangat membantu Luan. Luan mendapat perlindungan dari cincin abadi tersembunyi. Bahkan ahli rilem Raja Surgawi tidak dapat merasakan aura Luan kecuali Luan dengan sengaja mengerahkan kekuatannya. Namun, cincin abadi tersembunyi tidak dapat membantu Luan menyembunyikan pandangannya. Matanya terhubung ke lautan kesadaran. Kepanikan benar-benar terlihat di matanya. Jika orang lain dari Sungai Bintang Surgawi yang datang ke pertemuan klan terkemuka klan roh sendirian, ada banyak ahli yang hadir. Ada juga banyak ahli rilem Raja Surgawi yang hadir. Mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Sekalipun mereka bisa tenang, mustahil bagi mereka untuk tidak panik sama sekali. Namun, Luan saat ini tidak bingung sama sekali. Ini adalah kemampuan Luan, dan itu sangat langka. Sedalam kegelapan, tatapan Luan tidak berubah sama sekali. Keadaannya seperti biasa. Terima kasih.